Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahuinya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Kisah Teladan Umar bin Abdul Aziz Diriwayatkan, pada suatu hari halifah Umar bin Abdul Aziz disediakan makanan oleh istrinya. Akan tetapi, hidangan pada hari itu berbeda dengan yang disediakan pada hari biasanya. Saat itu ada sepotong roti yang masih hangat, harum, dan wangi. Tampak roti itu begitu lezatnya, hingga membangkitkan selera. Sang halifah merasa heran, dan bertanya pada istrinya. Wahai istriku, dari mana kau memperoleh roti yang begitu harum, dan begitu nampak lezat ini? Istrinya menjawab, Itu buatanku sendiri, wahai Amirul Mukminin. Aku sengaja membuatkan ini, hanya untuk menyenangkan hatimu, yang setiap hari selalu sibuk dengan urusan negara dan umat. Berapa uang yang kamu perlukan untuk membuat roti seperti ini? Tanya sang halifah. Hanya tiga setengah dirham saja. Antas, mengapa engkau tanyakan itu? Ucap sang istri yang berbalik bertanya. Aku perlu tahu asal-usul makanan dan minuman yang akan masuk ke dalam perutku ini, agar aku bisa mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah SWT. Lantas, dari manakah engkau mendapatkan uang tiga setengah dirham itu? Tanya halifah Umar bin Abdul Aziz. Uang itu saya dapatkan dari hasil penyisihan setengah dirham tiap hari, dari uang belanja harian rumah tangga kita, yang selalu engkau berikan kepadaku. Jadi, dalam seminggu terkumpulah tiga setengah dirham, dan itu cukup untuk membuat roti seperti ini, yang halal lantai ban. Jawab istrinya. Baiklah kalau begitu. Saya percaya, bahwa asal-usul roti ini halal dan bersih. Berarti, kebutuhan biaya harian rumah tangga kita harus dikurangi setengah dirham, agar tak lagi mendapat kelebihan, yang membuat kita mampu memakan roti yang lezat atas tanggungan umat. Kemudian halifah memanggil bendahara bayi tulmal, atau kas negara. Dan beliau meminta, agar uang belanja harian untuk rumah tangga halifah dikurangi setengah dirham. Setelahnya, sang halifah lalu berkata kepada istrinya. Saya akan berusaha mengganti harga roti ini, agar hati dan perut saya tenang dari gangguan perasaan, karena telah memakan harta umat demi kepentingan pribadi. Subhanallah. Cerita ini benar-benar mengandung keteladanan dari seorang halifah, atau presiden pimpinan negara. Yang mana, beliau begitu kuat berprinsip dan berhati-hati, bahwa apapun yang dimakan dan minumnya, harus benar-benar tahu asal-usulnya, bahwa semua itu didapat secara halal dan benar. Sebagai halifah, beliau juga tak mau menggunakan, serta menghamburkan uang negara untuk kepentingan pribadi. Menurutnya, kalau biaya rumah tangganya 3 dirham dalam sehari saja sudah cukup, lantas mengapa harus sampai menghabiskan 3,5 dirham? Dikisahkan pada suatu malam, halifah Umar bin Abdul Aziz terlihat sibuk merampungkan sejumlah tugas di ruang kerja istananya. Tak disangka, putranya tiba-tiba masuk ke dalam ruangan, dan hendak membericarakan sesuatu. Untuk urusan apa putraku datang ke sini? Urusan negara kah, ataukah keluarga? Tanya halifah Umar. Urusan keluarga, wahai ayah anda. Jawab si anak. Tiba-tiba, halifah Umar mematikan lampu penerang di atas mejanya, sehingga seketika suasana menjadi gelap gulita. Kenapa ayah memadamkan lampu itu? Tanya putranya yang merasa heran. Wahai putraku, lampu yang sedang ayah pakai bekerja ini milik negara. Minyak yang digunakan, juga dibeli dengan uang negara. Sementara, perkara yang akan kita bahas ini adalah urusan keluarga. Jelas halifah Umar bin Abdul Aziz. Setelahnya, halifah Umar kemudian meminta pembantunya, untuk mengambil lampu dari ruang dalam. Sekarang, lampu yang akan kita nyalakan ini adalah milik keluarga kita. Minyaknya pun dibeli dengan uang kita sendiri. Silahkan putraku memulai pembicaraan dengan ayah. Ujar halifah Umar kepada anaknya. Begitulah perangai pejabat sejati. Ternyata, punca kejayaan di berbagai bidang, tak serta merta lantas membuat Umar bin Abdul Aziz terperdaya. Meski prestasinya banyak dipuji, pemimpin yang berjuluk halifah kelima ini tetap bersahaja, amanah, dan sangat hati-hati mengelola aset negara. Diriwayatkan, pada masanya halifah Umar berhasil mensejahterakan rakyat di seluruh wilayah kekuasaan dinasti Umayyah. Ibnu Abdul Hakka meriwayatkan, Yahya bin Said, seorang petugas zakat masa itu berkata, Saya pernah diutus Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikan kepada orang-orang miskin. Namun, pada saat itu saya tidak menjumpai orang miskin seorang pun. Di bidang fiskal, halifah Umar memangkas pajak dari orang Nasrani. Tak cuma itu, ia juga menghentikan pengutan pajak dari mu'alaf. Kebijakannya itu telah menumbuhkan simpati dari kalangan non-muslim, sehingga mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam. Inilah sebenarnya cara penyebaran Islam dengan ahlak mulia, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, bahwa Islam tidak mengajarkan kekerasan. Konon, semasa yang menjabat sebagai halifah, walaupun hanya dua setengah tahun, akan tetapi tak satupun makhluk di negerinya menderita kelaparan. Tak ada serigala mencuri ternak penduduk kota, tak ada pengemis di sudut-sudut kota, tak ada penerima zakat, karena setiap orang telah mampu membayar zakat. Lebih mengagumkan lagi, saat itu penjara tak ada penghuninya. Sejak diangkat menjadi halifah, Umar bertekad dalam hatinya, bahwa ia berjanji tidak akan mengecewakan amanah yang dimbannya. Akhirnya, dia berhasil mengelola negara, dan memanifestasikan hadis Nabi SAW. Seorang imam-imam halifah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan dia akan diminta pertanggung jawabannya terhadap rakyatnya. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Pemuda yang berbau wangi Dikisahkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Al-Mawait Suwal Majalis, tentang kisah seorang pemuda yang menjaga dirinya dari perbuatan zina, dan takut kepada Allah. Sosok tersebut bernama Abu Bakar Al-Misiki. Dia dijuluki Al-Misiki, atau si Kasturi, karena tubuhnya yang selalu menebarkan aroma wangi yang sangat harum. Suatu ketika ada seseorang menanyakan perihal keadaan yang dialami Abu Bakar Al-Misiki. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan engkau selalu memakai misik setiap saat? Tanya seseorang kepada Abu Bakar Al-Misiki. Demi Allah, isungguh aku tidak pernah memakai minyak misik sejak bertahun-tahun yang lalu. Tetapi, akan aku ceritakan penyebab, mengapa tubuhku selalu mengeluarkan bau harum minyak Kasturi. Ucap Abu Bakar Al-Misiki. Dahulu, pernah ada seorang wanita tak berahlak. Dia menipu dan memperdayaku, sehingga aku terpaksa masuk ke dalam rumahnya. Setelah itu, ia tiba-tiba menutup pintu rumahnya, dan berusaha menggoda, serta merayuku. Saat itu, aku sangat bingung sekali. Aku tak tahu, atas apa yang harus kulakukan untuk bisa keluar dari rumah itu. Abu Bakar melanjutkan ceritanya. Dan akhirnya, aku mendapat jalan keluar yang kurasa agak keterlaluan. Kukatakan padanya, izinkan aku pergi ke kamar kecil terlebih dahulu. Kemudian wanita itu memanggil pembantunya, dan memerintahkannya untuk mengantarku ke belakang. Ketika sampai di kamar kecil, aku kemudian mengambil kotoran, dan mengoleskannya ke seluruh tubuhku. Aku pun kembali kepada wanita itu. Dengan tubuh dan pakaian ku yang berlepotan penuh kotoran, wanita itu terkaget, dan merasa sangat marah sekali. Seketika itu juga, ia memerintahkan pembantunya untuk mengeluarkanku dari rumahnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian aku pulang, dan membersihkan tubuhku yang saat itu penuh dengan kotoran. Pada malam harinya, aku pun tertidur, dan bermimpi. Di dalam mimpiku, aku mendengar sebuah suara. Wahai, Abu Bakar, engkau telah melakukan sesuatu, yang belum pernah dilakukan oleh orang selainmu. Mulai sekarang, akan ku jadikan tubuhmu selalu harum di dunia dan akhirat. Begitulah peristiwa yang ku alami. Dan mulai saat itu, tubuhku selalu mengeluarkan bau wangi seharum minyak misik, atau kasturi, dan berlanjut sampai sekarang. Kata Abu Bakar al-Misik mengakhiri ceritanya. Kisah tentang Abu Bakar al-Misik ini, telah mencontohkan sikap keteladanan dari seorang pemuda, yang teguh menjaga iman dan kehormatan dirinya, meskipun dia berada di posisi yang sulit. Pertentangan antara iman dan hawa nafsu bagi seorang anak muda, tentu bukan hal yang mudah. Namun, hal itu tidak lantas membuat dirinya terperosok dalam kehinaan. Sebagaimana Rasulullah sebelumnya memberi jaminan lewat sabdanya. Salah satu di antara tujuh orang yang diberi naungan Allah pada hari kiamat, di mana tiada naungan kecuali naungannya. Adalah seorang pemuda yang digoda untuk berzina dengan seorang wanita yang berpangkat lagi jelita, namun ia menolaknya dan berkata, Saya takut kepada Allah. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim Kepercayaan dan uang seribu dinar Diceritakan, bahwa suatu hari Imam Al-Bukhori naik di sebuah kapal, dengan membawa uang sebesar seribu dinar. Pada saat itu, uang tersebut dianggap jumlah yang besar. Lalu seorang lelaki mendekati beliau, dan memperlihatkan kedekatan, serta keceriaan kepada beliau. Dia mendekat, dan terus mengajak beliau bercerita. Ketika Imam Al-Bukhori sudah merasa dekat dengan lelaki tersebut, suatu hari, di dalam perjalanan, beliau mengabarkan kepada lelaki tersebut, perihal uang dinar yang beliau bawa. Dan suatu hari, ketika lelaki tersebut bangun dari tidurnya, ia pura-pura menangis histeris dan meratapi keadaannya. Sampai-sampai, semua penduduk kapal mengelilinginya, dan menanyakan sebab tangisannya itu. Dan ketika ditanya, ia pun mengaku, bahwa uangnya sebanyak seribu dinar baru saja dicuri oleh seseorang. Maka, mulailah orang-orang memeriksa seluruh penjuru kapal. Sedangkan, Imam Al-Bukhori tak kala mengetahui keadaan tersebut, beliau lalu secara sembunyi-sembunyi membuang uangnya ke tengah lautan. Setelah selesai memeriksa seluruh penjuru kapal, orang-orang kembali dengan tangan hampa, tanpa mendapatkan apapun. Mereka lalu mulai mencercah lelaki tersebut, dan menyebutnya sebagai pembual. Ketika perjalanan usai, lelaki tersebut mendatangi Imam Al-Bukhori, dan terjadilah percakapan di antara keduanya. Engkau kemanakan uang-uang dinar tersebut? Tanya lelaki tersebut. Aku membuangnya ke laut. Jawab Imam Al-Bukhori. Bagaimana mungkin, kamu bisa sabar kehilangan uang sebanyak itu? Tanya lelaki tersebut dengan sangat keheranan. Kemudian Imam Al-Bukhori berkata, Aku telah menghabiskan seluruh hidupku untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah, dan seluruh dunia telah mengenal kejujuranku. Sama sekali tidak mungkin aku mengorbankan kepercayaan tersebut, hanya karena dengan tuduhan mencuri, walau berapapun jumlah banyaknya. Apakah mutiara mahal, yaitu kepercayaan umat, yang telah aku cari sepanjang hidupku, akan aku korbankan demi sejumlah uang dinar? Demikianlah kisah keteladanan dari sosok Imam Bukhori. Andai kata saat itu beliau tertuduh sebagai pencuri, walaupun sebenarnya beliau bukan pencuri, maka saat ini tidak akan ada periwayatan hadis dari sosok Imam Bukhori. Sosok yang dikenal dunia sebagai sumber periwayat hadis nabi yang paling dipercaya. Badu yang polos kepada Allah Seorang lelaki Badui telah memilih memeluk agama Islam. Akan tetapi, karena keadaan ekonominya yang terbatas, dan tempat tinggalnya yang sangat jauh dari Madinah, ia belum pernah menghadap dan bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Ia hanya berbayat memeluk Islam, dan belajar tentang peribadatan dari para pemuka kabilahnya, yang pernah mendapat pengajaran dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi dengan segala keterbatasannya itu, ia mampu menjadi seorang mukmin yang sebenarnya, bahkan sangat mencintai Rasulullah SAW. Suatu ketika, ia mengikuti rombongan kabilahnya melaksanakan ibadah umroh kemakah. Sambil tawaf sendirian, sehingga ia pun akhirnya terpisah dari orang-orang lainnya. Si badui ini selalu berzikir berulang-ulang dengan asma Allah. Ya Karim! Ya Karim! Ucap si badui dalam zikirnya. Ia memang bukan orang yang cerdas, sehingga tidak mampu menghafal dengan doa yang tepat. Atau berzikir yang idealnya dibaca ketika tawaf, sebagaimana yang telah diajarkan Nabi SAW. Karena itu, ia hanya membaca berulang-ulang asma Allah yang satu itu. Tadkala ia tawaf, tiba-tiba ada seorang lelaki yang mengikuti berjalan di belakangnya, sambil dia mengucap juga, Si badui ini lalu berpindah, dan menjauh dari tempat dan orang tersebut, sambil meneruskan zikirah. Hal itu dilakukannya, karena ia menyangka, jika lelaki yang mengikutinya itu hanya memperolok dirinya. Tetapi kemanapun ia berpindah dan menjauh, lelaki itu tetap mengikutinya, dan mengucapkan zikir yang sama. Akhirnya, si badui berpaling menghadap lelaki itu, dan berkata, Wahai orang yang berwajah cerah, dan berbadan indah, apakah anda sedang memperolok-olokan aku? Demi Allah, kalau tidak karena wajahmu yang cerah, dan badanmu yang indah, tentu aku sudah mengadukan kamu kepada kekasihku. Lelaki itu berkata, Siapakah kekasihmu itu? Si badui berkata, Nabiku adalah Muhammad Rasulullah SAW. Lelaki itu tampak tersenyum, tatkala mendengar penuturannya, kemudian berkata, Wahai saudaraku, apakah engkau belum mengenal, dan bertemu dengan nabimu itu? Saya belum bertemu dengannya, kata si badui. Lelaki itu berkata lagi, Bagaimana mungkin engkau mencintainya, jika engkau saja belum mengenalnya? Bagaimana pula dengan keimananmu kepadanya? Lalu si badui berkata, Aku beriman atas kenabiannya, walau aku belum pernah melihatnya. Aku membenarkan kerosulannya, walau aku belum pernah bertemu dengannya. Lagi-lagi lelaki itu tersenyum dan berkata, Wahai saudaraku, aku inilah nabimu di dunia, dan pemberi syafaat kepadamu di akhirat. Ternyata, lelaki yang mengikuti si badui itu, tidak lain adalah Rasulullah SAW, yang saat itu juga sedang beribadah umroh. Sengaja beliau mengikuti perilaku si badui itu, karena beliau melihatnya begitu polos dan unik. Si badui terlihat menyendiri dari orang-orang lainnya, tetapi tampak jelas begitu husyu menghadap Allah dalam tawafnya itu. Si badui tersebut memandang Nabi SAW, seakan tak percaya, bahkan matanya berkaca-kaca. Ia mendekat kepada beliau sambil merendah, dan akan mencium tangan beliau. Tetapi Nabi Muhammad SAW memegang pundaknya, dan berkata, Wahai saudaraku, jangan perlakukan aku, sebagaimana orang-orang asing memperlakukan raja-rajanya. Karena sesungguhnya Allah mengutusku, bukan sebagai orang yang sombong dan sewenang-wenang. Dia mengutusku dengan kebenaran, sebagai pemberi kabar gembira, yakni akan kenikmatan di surga, dan pemberi peringatan akan pedihnya siksa api neraka. Si badui masih berdiri termangu, tetapi jelas tampak kegembiraan di matanya, karena telah bertemu dengan Nabi SAW. Di tengah perjumpaan Rasulullah dan si badui itu, tiba-tiba malaikat Jibril turun kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril menyampaikan salam dan penghormatan dari Allah SWT kepada beliau. Dan Allah memerintahkan beliau, untuk menyampaikan beberapa kalimat kepada orang badui tersebut. Wahai hambaku, sesungguhnya kelembutan dan kemuliaan Allah, yakni makna asma Allah al-Karim, bisa memperdayakan. Dan Allah akan menghisab, atau memperhitungkannya dalam segala hal, yang sedikit ataupun yang banyak, yang besar ataupun yang kecil. Nabi pun menyampaikan kalimat dari Allah tersebut kepada si badui, dan si badui berkata, Apakah Allah akan menghisapku, ya Rasulullah? Benar, dia akan menghisapmu, jika dia menghendaki. Kata Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba si badui mengucapkan sesuatu, yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Demi kebesaran dan keagungannya, Jika dia menghisapku, maka aku juga akan menghisapnya. Sekali lagi, Nabi Muhammad SAW tersenyum mendengar pernyataan si badui, dan bersabda, Dalam hal apa engkau akan menghisap Tuhanmu, wahai saudaraku? Si badui lalu berkata, Jika Tuhanku menghisapku atas dosaku, aku akan menghisapnya dengan ampunannya. Jika dia menghisapku atas kemaksiatanku, aku akan menghisapnya dengan pemaafannya. Dan jika dia menghisapku atas kekikiranku, aku akan menghisapnya dengan kedermawanannya. Nabi SAW sangat terharu dengan jawaban si badui itu, sampai-sampai beliau menangis meneteskan air mata yang membasahi jenggotnya. Jawaban sederhana, tetapi mencerminkan betapa akrabnya si badui tersebut dengan Tuhannya. Betapa tinggi tingkat makrifatnya kepada Allah, padahal dia belum pernah mendapat didikan langsung dari Rasulullah SAW. Sekali lagi, Malaikat Jibril AS turun kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, Wahai Muhammad, Tuhanmu, Allah Assalam telah mengirim salam kepadamu, dan berfirman. Kurangilah tangismu, karena hal itu melalaikan malaikat-malaikat pemikul Arash menjadi lalai dalam tasbihnya. Dan katakanlah kepada saudaramu, yakni si badui, bahwa ia tidak usah menghisap kami, dan kami tidak akan menghisap dirinya, karena ia adalah salah satu pendampingmu kelak di surga. Akibat Bersifat Kikir Pada suatu hari, ada seorang saudagar kaya yang sedang menikmati hidangan ayam bersama istrinya. Tiba-tiba, ada suara seseorang yang mengetup pintu. Setelah dibuka, seorang pengemis laki-laki berdiri di depan pintu, mengharap belas kasihan dari mereka. Apakah engkau tak mau bersedekah makanan ini untuknya? Tanya sang istri kepada suaminya. Saya rasa tidak. Kemarilah, dan tinggalkan pengemis itu, ijawab sang suami. Singkat cerita, suami tersebut bangkrut dan ia jatuh miskin. Dampak dari kemiskinan itu, akhirnya ia menceraikan istrinya. Selang beberapa saat, sang istri menikah dengan pria lain. Pada suatu hari, sang istri tersebut duduk bersama suami barunya, untuk menikmati hidangan ayam kesukaannya. Di saat itu pula, terdengar suara pengemis yang meminta-minta, sambil mengetup pintu. Ambillah makanan ini, dan berikan kepada pengemis tersebut, di perintah sang suami baru tersebut. Setelah memberikan sepotong ayam tersebut, sang istri kembali ke dalam, seraya ia menangis sejadi-jadinya. Mengapa engkau menangis, wahai istriku? Apakah engkau menangis, karena aku mensedekahkan makanan itu? Tanya suami baru tersebut dengan heran. Tidak, suamiku. Apakah engkau tahu siapa sebenarnya pengemis tadi? Dia adalah suamiku yang dahulu. Jawab sang istri, seraya mengusap air matanya. Setelah menghela nafas, sang suami baru itu menjawab, Apakah engkau tahu siapa aku? Aku adalah pengemis yang dahulu pernah diusir suamimu. Kisah ini bersumber dari Kitab Anis Al-Muqminin, halaman 108, yang dikutip kembali dalam Kitab Fawait Al-Muhtaroh, halaman 176. Kisah Semut Yang Bertemu Nabi Sulaiman Pada suatu masa, kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam sedang mengalami musim kering yang begitu lama. Sudah lama hujan tidak turun membasahi bumi. Nabi Sulaiman alaihi salam mulai didatangi oleh umatnya untuk mendapatkan pertolongan. Mereka meminta Nabi Sulaiman memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bersedia menurunkan hujan untuk membasahi kebun-kebun dan sungai-sungai mereka. Nabi Sulaiman alaihi salam kemudiannya memerintahkan satu rombongan besar pengikutnya yang terdiri daripada bangsa jin dan manusia untuk berkumpul di tempat lapang. Yang kemudian, mereka semua akan berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar musim kemarau segera berakhir dan hujan agar cepat turun kembali. Tatkala mereka semua tiba di tempat tersebut, Nabi Sulaiman alaihi salam melihat seekor semut kecil berada di atas sebuah batu. Semut itu nampak berbaring kepanasan dan kehausan. Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian mendengar si semut mulai berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah, sang pemilik segala hazanah, aku berhajat sepenuhnya kepadamu, aku berhajat akan airmu. Ya Allah, tanpa airmu aku akan kehausan, dan kami semua akan kekeringan. Ya Allah, aku berhajat sepenuhnya padamu akan airmu, maka kabulkanlah permohonanku. Demikianlah doasi semut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar doasi semut, Maka Nabi Sulaiman kemudian segera memerintahkan rombongannya untuk kembali pulang, sambil berkata pada mereka, Kita segera pulang, sebentar lagi Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujannya kepada kalian. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabulkan permohonan seekor semut. Kemudian Baginda Sulaiman dan rombongannya pulang kembali ke kerajaan. Suatu hari, Baginda Sulaiman alaihi salam sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba, beliau melihat seekor semut sedang berjalan, sambil mengangkat sebutir buah kurma. Nabi Sulaiman alaihi salam terus mengamatinya, yang kemudian beliau memanggil si semut, dan bertanya padanya, Wahai semut kecil, untuk apa kurma yang kau bawa itu? Si semut lalu menjawab, Ini adalah kurma yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadaku, sebagai makananku selama satu tahun. Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian mengambil sebuah botol, lalu ia berkata kepada si semut, Wahai semut, kemarilah engkau, dan masuklah ke dalam botol ini. Aku telah membagi dua kurma ini, dan akan aku berikan separuhnya kepadamu, sebagai makananmu selama satu tahun. Dan pada tahun depan aku akan datang lagi, untuk melihat keadaanmu kembali. Akhirnya, si semut pun lalu mematuhi atas perintah Nabi Sulaiman alaihi salam. Singkat cerita, setahun telah berlalu. Nabi Sulaiman alaihi salam pun datang kembali, guna melihat keadaan si semut. Ia melihat kurma yang diberikan kepada si semut itu, ternyata tidak banyak berkurang. Nabi Sulaiman alaihi salam lantas bertanya kepada si semut. Wahai semut, mengapa engkau tidak menghabiskan kurmamu? Kemudian dijawablah oleh si semut. Wahai Nabiullah, aku selama ini hanya menghisap airnya, dan aku banyak berpuasa. Selama ini, Allah lah yang telah memberikan kepadaku sebutir kurma setiap tahunnya. Akan tetapi, kali ini engkau memberiku separuh buah kurma. Kepada Allah, aku bisa sepenuhnya bertawakal kepadanya, karena dialah sang pemberi riski. Akan tetapi, kepada manusia aku tidak bisa begitu saja percaya, karena bisa saja mereka berbohong, ataupun lupa. Dan aku takut tahun depan engkau tidak memberiku kurma lagi, karena engkau bukan Allah, sang pemberi riski atas umatnya. Kisah Burung Pipit Yang Berhenti Bertasbih Prasangka Buruk atau Suwuzion adalah prasangka dalam hati yang dilarang, karena hal ini merupakan penyakit hati, dan mengandung dosa. Terkait prasangka buruk, terdapat kisah yang menarik dari burung pipit yang setiap hari bertasbih mensucikan Allah. Namun karena dia merasa kecewa, dan berburuk sangka kepada Allah, burung pipit itu berhenti bertasbih. Dan ia malah memilih berdiam diri, sebagai bentuk protes pada Allah. Terkadang yang menurut kita baik, belum tentu baik menurut Allah. Tetapi apa yang baik menurut Allah, sudah tentu baik bagi kita. Seperti kisah Burung Pipit ini, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dalam menjalani kehidupan. Berikut kisah selengkapnya. Dikisahkan, bahwa ada seekor burung pipit yang bertasbih setiap hari, yang selalu memuji kesucian Allah. Namun beberapa hari berlalu, suara tasbih burung pipit itu tidak terdengar lagi. Maka para malaikat pun bertanya kepada Allah, Ya Rob, mengapa suara tasbih burung pipit itu tidak terdengar lagi? Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Kalian akan segera tahu jawabannya. Sebentar lagi, burung pipit itu akan datang, dan mengadu kepada aku. Tidak beberapa lama berselang, burung pipit itu terlihat di atas ranting sebuah pohon. Para malaikat pun mengamati dan menunggu, apa gerangan yang akan diucapkan burung pipit itu. Namun, ternyata burung pipit itu hanya diam. Kemudian Allah berkata kepada burung pipit itu, Sampaikanlah hal apa gerangan yang menyesakan dadamu, wahai burung pipit. Lalu burung pipit pun berkata, Ya Rob, aku punya sarang kecil tempat istirahat satu-satunya, dan aku membuatnya dengan susah payah. Akan tetapi, kenapa engkau kirimkan angin kencang yang memporak-porandakan semua? Ucap burung pipit sambil bercucuran air mata, menahan rasa sedih yang sangat dalam. Curhatan burung pipit ini membuat seluruh penduduk langit terdiam dan penuh terharu. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berkata, Sebetulnya ketika kamu sedang terlelap, ada seekor ular yang mendekati sarangmu, dan siap memangsamu. Maka sengaja aku kirimkan angin kencang untuk membalikan sarangmu, agar kamu segera terbangun, sehingga bisa terbang dan selamat. Betapa besarnya ancaman yang telah aku jauhkan darimu. Air mata burung pipit itu semakin menggenang sampai membasahi kakinya. Akan tetapi, kali ini bukan karena sedih atau kecewa, namun karena burung pipit itu sangat terharu kepada sang penciptanya. Suara tangis burung pipit pun membelah keheningan langit, dan ia pun berkata kepada Tuhannya, Tentu saja kisah burung pipit itu menyadarkan kita, agar kita tidak berburuk sangka terhadap Allah, sang maha pencipta. Jangan buru-buru menganggap Allah tidak sayang sama kita, apalagi menganggap Allah tidak adil. Jangan bersedih, ketika Allah menghalangi kamu untuk mendapatkan sesuatu yang engkau cintai. Andai engkau menyadari bagaimana Allah mengatur urusanmu, dan menyerahkan sepenuhnya segala urusan kepadanya, niscaya hatimu akan larut dalam cintanya. Yakinlah Allah maha pengasih, dan maka penyayang terhadap semua hambanya. Karena, Allah maha mengetahui yang terbaik untuk semua makhluknya. Maka dari itu, ketika kita mendapatkan ujian, janganlah mudah putus asa, apalagi melakukan pelarian, dan meninggalkan ketaatan kepadanya. Dan janganlah karena merasa kecewa, kita malah bermaksiat kepadanya. Hadapilah segala problematika hidup, dan yakinlah di setiap musibah ada hitmahnya. Yakinlah bahwa ujian ini untuk membuatmu sadar, bahwa betapa besar cinta Allah pada hambanya, seperti halnya kisah burung pipit ini. Makanan orang mulia adalah obat. Suatu hari, Imam Syafi'i berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Setelah usai dijamu oleh Imam Ahmad dengan makanan-makanan, Imam Syafi'i tidur di kamarnya. Saat pagi menjelang, putri Imam Ahmad bin Hambal berkata pada ayahnya, Wahai ayah, benarkah ini Imam Syafi'i yang sering kau ceritakan? Imam Ahmad menjawab, Benar putriku. Ada tiga hal yang saya perhatikan darinya. Pertama, saat kami subuhkan makanan kepadanya, dia makan banyak sekali. Kedua, saat dia masuk kamar, dia tidak menjalankan sholat malam. Ketiga, saat sholat subuh dengan kita, dia tidak berwudlu. Ia ucap sang putri kepada Imam Ahmad. Tiba-tiba saat Imam Syafi'i berpapasan dengan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i menjawab tiga hal, yang tadi telah dipertanyakan putrinya. Wahai Ahmad, Aku makan banyak sekali, karena aku tahu, bahwa makan makananmu dari harta yang halal. Sesungguhnya engkau adalah orang mulia, dan makanan orang mulia adalah obat, dan makanan orang kikir adalah penyakit. Saya tidak makan untuk sekedar kenyang, sesungguhnya aku memakan makananmu untuk obat. Adapun mengenai aku tidak sholat malam, karena setiap aku meletakkan kepalaku untuk tidur, saya melihat seakan di depanku ada Al-Hur'an dan Al-Hadis, dan Allah membukanya untukku dengan 72 masalah ilmu fi'h. Saya berharap umat memanfaatkannya, dan saya tidak menemukan kesempatan untuk sholat malam. Terkait dengan sholat subuh yang tanpa wudhu. Demi Allah, saya tidak tidur kecuali sebelumnya saya memperbarui wudhu. Jadi, sepanjang malam saya tidak tidur, makanya saya sholat subuh bersama kalian dengan wudhu sholat isya. Kisah ini bersumber dari Kitab Anis Al-Muqminin halaman 80, serta dikutip kembali dalam buku Fawaidul Muhtaroh, halaman 171 hingga 172. Membangun Surga di Muka Bumi Dalam kisah zaman dahulu kala, ternyata di bumi ini pernah bertengger empat penguasa penuh. Kedua orang muslim ini yakni Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam, dan Iskandar Zulkornain. Sedangkan yang dua orang lagi kafir ini yakni Namruds dan Shidat. Konon Shidat ini ukuran tubuhnya lebih besar dari rata-rata manusia biasa. Usianya mencapai seribu tahun, memiliki seribu orang istri, dan memiliki dan empat ribu anak. Dengan kekuasaan penuh di muka bumi, dia bisa melakukan apa saja atas apa yang diinginkan. Setelah mendengar kabar tentang sifat-sifat surga yang dibacanya dari kitab-kitab para nabi, maka tergugahlah hatinya untuk membuat surga di muka bumi. Mulailah dia mengumpulkan menteri-menterinya yang berjumlah seribu orang, para pembesar, para ahli, dan arsitek. Dikerahkanlah seluruh manusia untuk mencari, menggali, dan mengumpulkan seluruh benda-benda barang tambang berharga, seperti emas, perak intan, zamrut, zabarjud, marjan, dan mutiara. Marmor terbaik yang ada di bumi ini diangkut, juga tak ketinggalan bahan-bahan parfum dan misik pun dikumpulkan. Setelah terkumpul dalam jumlah besar, dan terus sambil mencari, Shidat mendelegasikan pakar-pakar geografi dan arsitek, untuk segera menelusuri lokasi-lokasi di penjuru bumi. Mereka menemukan sebuah kawasan luas ada dataran rendah dan tinggi, yang didapati banyak sumber airnya. Kawasan Tridamasa itu adalah daerah Yaman. Mereka mengambil kawasan kurang lebih seluas 80x80 km. Kemudian dibuatnya benteng seputarnya dengan marmor yang sangat tinggi, dan diatasnya dibuat dinding bata dari emas. Setelah selesai bangunan benteng tersebut, mulailah membangun istana inti dengan bahan emas, yang bertatahkan batu-batu permata berkilauan. Di sekeliling istana juga dibangun bungalau-bungalau untuk istri-istri dan anak-anak mereka, serta kawasan taman rekreasi yang sangat indah, dan berbagai bangunan lainnya. Di sekitar istana juga dibangunlah sungai-sungai yang bertembing batu-batu mulia, dan dibangun pula pohon-pohon berdaun emas berbatang zamrut dan zabarjut. Pembangunan negeri indah ini akhirnya selesai dalam waktu 300 tahun. Imam Wahab bin Mundi mengatakan, jika kota indah seperti ini tak akan dijumpai lagi di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, bangsa Irom yang memiliki bangunan-bangunan megah, yang tak dibuat di negeri-negeri lainnya. Quran Surat Al-Fajr, Ayat 8 Setelah pembangunan tersebut selesai sempurna, maka Raja Shidat memerintahkan untuk memboyong kekayaannya ke istana yang baru tersebut, dan waktu mengusungnya memakan waktu 10 tahun. Mulailah Shidat memboyong menuju istana baru dengan keluarga besarnya, serta para menteri dan pembesar kerajaan. Akan tetapi, setelahnya Shidat mengalami kejadian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sungguh, hanya kehendak Allah lah yang berlaku pada setiap makhluknya. Sesampainya Shidat di gerbang istana, tiba-tiba datanglah malaikat, dan berkata, Wahai Shidat, jika kamu mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa, aku persilahkan kamu tinggal di istana ini. Dan jika tidak, maka akan aku cabut nyawamu sekarang juga. Mendengar perkataan itu, Shidat menjadi marah dan bengis, serta semakin bertambah rasa kesesatannya. Maka berteriaklah malaikat tersebut, hingga Shidat dan rombongannya mati seketika, dan tak seorang pun yang bisa masuk ke kota megah tersebut. Ada yang berpendapat, kota itu ikut hancur seluruhnya. Ada juga yang berpendapat, jika kota itu tetap dalam keindahannya, hingga masa-masa berikutnya. Kisah ini bersumber dari kitab Badai Uzuhur. Menabu benih gandum sembari berzikir. Di sebuah desa di dekat kota Tuz, tinggallah seorang hamba Allah yang saleh. Imam Ghuzali yang telah kembali ke kota Tuz pun, segera mengunjunginya. Menyaksikan kedatangan Imam Ghuzali, orang saleh yang sedang menabur benih gandum di kebunnya tersebut, serta merta ia menyambutnya. Dan salah seorang teman orang saleh itu, bermaksud menggantikannya menabur benih gandum. Sementara dia menemui Imam Ghuzali, namun orang saleh tersebut menolak permintaannya. Dalam hati, Imam Ghuzali bertanya-tanya, mengapa ia tidak mau digantikan. Beberapa waktu kemudian, beliau pun menanyakan alasan orang saleh itu, yang tidak membiarkan temannya menggantikannya menabur benih gandum tersebut. Orang saleh itu pun menjawab, Aku selalu menabur benih gandum ini dengan hati yang husyuk, dan lisan yang berzikir kepada Allah. Aku berharap agar setiap orang yang memanen gandum ini, nantinya mereka akan memperoleh keberkahan. Karena itulah, aku tidak menyerahkan benih ini kepada seseorang yang akan menaburnya dengan hati yang tidak husyuk, dan lisan yang tidak berzikir kepada Allah. Orang-orang saleh terdahulu selalu menanamkan niat yang baik, dalam setiap gerak dan dia mereka. Karena itulah, kehidupan orang-orang saleh terdahulu diliputi keberkahan. Lain halnya dengan kita, yang hidup di zaman sekarang ini. Saat ini, jangankan ketika menanam benih, dalam sholat pun kita sering lupa, dan bahkan tidak mengingat Allah. Yang teringat adalah dunia, anak, pasangan hidup, pekerjaan, dan berbagai kegiatan duniawi yang mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Alangkah indahnya, jika kita dapat mencontoh akhlak orang saleh dalam kisah yang barusan tadi. Bagaimana kiranya jika ketika menanak nasi, memasak di dapur, menyuapi anak, dan sejenisnya, semua itu dilakukan sembari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah penjual halwa pengamal sholawat. Kisah ini disampaikan Al-Habib Jindan bin Nouvel, pada saat tausyihnya di Palembang tahun 2000, tepatnya saat Hawl Sheikh Abu Bakar bin Salim. Dikisahkan, di kota Ad-Dan ada seorang pedagang halwa, atau manisan. Diketahui, dirinya sering dan suka bersolawat kepada Nabi Muhammad s.a.w. Setiap ia memanggil pelanggan, ia berkata, Halwa! Halwa! Solu ala Nabi! Kebetulan, ia mengontrak di suatu kios, dan sang pemilik kios ini tidak suka bersolawat. Bahkan, dia paling benci jika ada siapapun yang mengucapkan solawat. Dalam beberapa hari, pemilik kios itu makin tidak suka kepada pedagang manisan tadi, dan ingin mengusirnya dari rumah yang dikontrakannya. Akan tetapi, sebelum niat itu terwujud, Allah memberikan rezeki kepada pemilik kios itu untuk pergi umroh. Sang pemilik kios pun kemudian melaksanakan umroh di kota Tanah Suci Mekah, dan diteruskan berziarah ke Madinah, yakni ke makam Sayyidina Muhammad s.a.w. Sesampainya di makam Rasulullah, ia mendengar suara yang tak asing di telinganya. Halwa! Halwa! Solu ala Nabi! Seketika, ia pun menangis di depan makam Rasulullah Muhammad s.a.w. tatkala mendengar suara itu. Ia pun langsung teringat atas sang penjual manisan, yang saat itu mengontrak di kios miliknya. Dan ketika pulang ke kota Ad-Dan, dia pun langsung meminta maaf kepada pedagang manisan itu, dan ingin terus mendengar ia bersolawat kepada Sayyidina Muhammad s.a.w. Dia kemudian berkata, Aku mendengar solawatmu di depan makam Rasulullah. Halwa! Halwa! Solu ala Nabi! Lalu si pedagang itu pun tersenyum dan bergembira, dan sang pemilik kios pun memeluk si pedagang tersebut, sambil meneteskan air mata. Hewan kurban untuk emak Kisah ini diceritakan oleh seorang pedagang hewan kurban pada idul adha tahun lalu. Berikut kisah selengkapnya. Ada sebuah kejadian yang membuat hati saya tersentuh. Yakni pada suatu hari, datanglah seorang ibu-ibu setengah tua kelapa hewan kurban milik saya. Ibu itu lalu memperhatikan beberapa hewan kambing dan sapi, yang nantinya hendak menjadi hewan kurban itu. Dilihat dari penampilannya, sepertinya ibu itu tidak akan mampu membeli seekor kambing. Namun, saya tetap menghampirinya, dan menawarkan hewan kurban kepadanya. Silahkan bu, ibu mau pilih yang mana? Tanyaku dengan sedikit ragu. Lantas ibu itu menunjuk salah satu kambing termurah, sambil bertanya, kalau yang itu berapa? Kalau yang itu 1.700.000 bu. Jawab saya, harga pasnya berapa pak? Tanya si ibu. Kalau begitu, 1.600.000 saja. Harga segitu untuk bagi saya kecil, tapi biarlah jawab saya. Tapi uang saya hanya ada 1.500.000. Apakah boleh pak? Pinta ibu tua itu. Saat itu saya bingung, karena itu adalah harga modalnya. Lalu saya berembuk dengan teman, dan akhirnya diputuskan, dan diberikanlah dengan harga itu kepada si ibu tersebut. Saya pun kemudian mengantar hewan kurban itu sampai ke rumahnya. Terasa menggigil seluruh badan ini, karena melihat keadaan rumah ibu itu. Rupanya, ibu itu hanya tinggal bertiga di rumah gubuk rewet berlantai tanah, dengan ibunya yang sudah tua renta, dan juga satu putranya. Saya tidak melihat tempat tidur kasur, kursi, ruang tamu, apalagi para bot mewah, ataupun barang-barang elektronik. Yang terlihat hanya di pankayu beralaskan tikar dan bantal lusuh. Di atas dipan terlihat seorang nenek tua yang begitu kurus. Emak, bangun mak, ini lihat, saya bawa apaan. Kata ibu itu pada pada nenek yang sedang rebahan, sampai akhirnya ia terbangun. Emak, saya sudah belikan emak kambing buat kurban. Nanti kita antar ke masjid ya mak. Kata ibu itu dengan penuh kegembiraan. Si nenek sangat terkaget, tapi nampak jelas raut bahagia di wajahnya. Ia segera berjalan keluar dengan langkah gontai, karena usianya yang sudah sangat senja. Sambil mengelus-ngelus kambing, nenek itu berucap, Alhamdulillah, akhirnya kesampaian juga kalau emak mau kurban. Ini pak uangnya, maaf ya kalau saya nawarnya kemurahan, karena saya hanya pulih nyuci di kampung sini. Saya sengaja mengumpulkan uang ini untuk membeli kambing, yang nantinya akan diniatkan untuk kurban atas nama emak saya. Kata ibu itu, kaki ini terasa bergetar, dada terasa sesak, sambil menahan tetes air mata. Saya pun kemudian berdoa, Ya Allah, ampuni dosa hamba. Hamba malu, tatkala berhadapan dengan hambamu yang pasti lebih mulia ini. Seorang yang miskin harta, namun imannya begitu luar biasa. Pak, ini ongkos kendaraannya. Panggil ibu itu. Sudah bu, biar ongkos kendaraannya saya yang bayar. Kata saya, sambil menyembunyikan mata ini yang sudah berkaca-kaca. Saya pun cepat pergi, sebelum ibu itu tahu, kalau mata ini sudah basah karena tidak sanggup mendapatkan teguran dari Allah, yang sudah mempertemukan dengan hambanya. Yang dengan kesabaran, kata bahan, dan penuh keimanan ingin memuliakan orang tuanya, meski dengan segala keterbatasan ekonominya. Untuk mulia, ternyata tidak perlu harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, apalagi kekuasan. Kita bisa belajar keikhlasan dari ibu itu untuk menggapai kemuliaan hidup, bukan untuk dirinya, tapi untuk ibu unda tercintanya. Berapa banyak di antara kita yang diberikan kecukupan harta, dan penghasilan yang berlimpah, namun masih saja ada kengganan untuk melaksanakan ibadah kurban. Padahal, bisa jadi harga handphone, jam tangan, tas, dan aksesoris lainnya yang menempel di tubuh kita, harganya jauh lebih mahal dibandingkan seekor kambing atau hewan kurban. Namun, kita selalu sembunyi dibalik kata tidak mampu, atau belum mampu, padahal kita sudah jauh lebih mewah daripada ibu yang hidupnya pas-pasan. Namun dengan keimanan dan tekadnya yang kuat, dia mampu menyisihkan dari hasil jeripayahnya untuk ditabung, dan kemudian dibelikan kambing untuk kurban untuk emaknya, dan demi membahagiakan dan memuliakan orang tuanya. Semoga kisah nyata ini menggugah hati kita, dan tergerak untuk lebih mendekatkan diri dan hati kita pada sang pencipta, dengan cara melaksanakan ibadah kurban. Seperti halnya, kata kurban itu berasal dari bahasa Arab, yang artinya dekat, atau mendekatkan. Syariatnya, kita mengorban harta untuk membeli hewan kurban, pada hakikatnya sedang berupaya mendekatkan hati kita pada sang pencipta, agar kita tidak hubut dunia. Semoga kisah ini bermanfaat, dan dapat menyadarkan diri kita, agar tidak terlalu cinta terhadap dunia, karena semuanya nantinya akan ditinggalkan. Kisah tentang ucapan Bismillah. Kata Bismillah pada umumnya memiliki arti, eh dengan menyebut nama Allah. Dan ucapan ini umumnya selalu diucapkan, dikala sebelum melakukan segala suatu pekerjaan. Sudah banyak hadis yang menganjurkan, untuk membaca Bismillah sebelum memulai suatu pekerjaan, apapun pekerjaan itu, kecuali untuk hal yang buruk. Dengan mengucapkan kata Bismillah, maka Allah akan senantiasa dalam naungan pekerjaan seseorang. Selain Allah akan membantu dan menolong, Allah juga akan mempermudah dalam menyelesaikan perkara-perkara dalam pekerjaan tersebut. Terdapat kisah yang menarik tentang ucapan Bismillah, di mana ucapan tersebut dapat membuat orang Nasrani memeluk agama Islam. Setelah ditinggal selamanya oleh istri dan pamannya, Rasulullah bersama Zaid bin Haritsah pergi ke Toif. Namun, Rasulullah SAW malah mendapatkan penganiayaan kaum Bani Sakif dan penduduk Toif. Bahkan, Rasulullah terpaksa berjalan merangkat. Rasulullah SAW dan Zaid akhirnya memutuskan untuk kembali pulang. Mereka berdua lalu sampai di sebuah perkebunan milik Utbah dan Syaibah. Mereka adalah bangsa Quraish yang dikenal sangat memusuhi Rasulullah SAW di kota Mekah. Utbah dan Syaibah merasa kasihan, tatkala melihat penderitaan Rasulullah SAW dan Zaid. Mereka lalu menyuruh pelayanannya bernama Adas untuk mengirimkan buah anggur pada Rasulullah SAW dan Zaid. Dan ketika Rasulullah SAW hendak memakan anggur itu, beliau membaca Bismillah. Demikian juga yang dilakukan oleh Zaid. Ketika menyaksikannya, Adas merasa heran dengan bacaan itu. Ia lalu bertanya pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengulangi bacaan Bismillah dengan suara lebih nyaring. Beliau pun bercerita tentang ayat-ayat Al-Hur'an yang bercerita tentang Nabi Yunus alaihi salam. Hal ini karena Adas berasal dari daerah Nabi Yunus alaihi salam. Setelah mendengarkan Rasulullah, Adas lalu mendekati Rasulullah dan mencium tangan serta kaki beliau. Ia pun lalu menyatakan diri untuk masuk Islam. Utbah dan Syaibah sangat marah ketika mengetahui pelayannya masuk Islam. Namun, Adas tetap pada pendiriannya, yakni ikut pada keyakinan Rasulullah SAW. alaihi wassalam. Kisah Ali bin Abi Tolib dan lelaki tua. Dengan tergesa-gesa, Ali Rodiaullah berangkat ke masjid. Pada waktu itu, dia tak ingin ketinggalan sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Namun, di tengah jalan, langkahnya terhenti oleh seorang lelaki tua yang berjalan tertatih-tatih dengan bantuan tongkat, sedangkan tangan kirinya memegang lentera sebagai penerang jalannya. Untuk menghormati orang tua itu, dan sebagai sikap rendah hatinya, Sayyidina Ali tak ingin mendahului lelaki tua itu. Sehingga, ia berjalan pelan di belakangnya. Karena kejadian itu, Sayyidina Ali kemungkinan terlambat datang ke masjid. Dan celakanya, ternyata lelaki tua itu tidak sholat di masjid, karena ia adalah seorang nasrani. Saat Sayyidina Ali memasuki masjid, para jamaah sholat nampak sedang ruku. Akan tetapi, Rasulullah salallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan ruku beliau. Sehingga, Sayyidina Ali masih dapat mengikutinya menjadi makmum. Usai sholat, Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah salallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukukmu? Suatu hal yang belum pernah aku jumpai selama ini. Rasulullah salallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, Saat ruku dan membaca bacaan rukuk, sebagaimana biasanya aku akan berdiri tegak. Akan tetapi sebelum kepalaku terangkat, malaikat Jibril telah mendahului menekan punggungku, dan setelahnya aku baru bisa mengangkat kepalaku, dan berdiri tegak untuk membaca iktidal. Mendengar penjelasan Rasulullah salallahu alaihi wasallam, Saidina Ali kemudian menceritakan kejadiannya dalam perjalanan menuju masjid yang baru saja dialami. Rupanya, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi isyarat kepada Rasulullah agar Saidina Ali dapat ikut sholat syubu berjamaah bersama Rasulullah salallahu alaihi wasallam. Ternyata bukan itu saja, riwayat yang luar biasa yang dialami oleh Saidina Ali rohiyah diceritakan pada suatu ketika malaikat Mikhail diperintahkan Allah untuk menahan lajunya matahari, hanya agar Saidina Ali tidak ketinggalan sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah salallahu alaihi wasallam. Ibadah 500 tahun yang melawan satu kenikmatan. Dari Jabir bin Abdullah rodiyahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasallam keluar menuju kami, lalu bersabda, Baru saja kekasihku malaikat Jibril keluar dariku, dan dia memberitahu, Wahai Muhammad, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba, di antara sekian banyak hambanya yang melakukan ibadah kepadanya selama 500 tahun. Ia hidup di puncak gunung, yang berada di tengah laut, yang lebarnya 30 hasta, dan panjangnya 30 hasta juga. Sedangkan jarak lautan tersebut dari masing-masing arah mata angin sepanjang 4000 farsaf. Allah mengeluarkan mata air di puncak gunung itu hanya seukuran jari. Airnya sangat segar, mengalir sedikit demi sedikit, hingga menggenang di bawah kaki gunung. Allah juga menumbuhkan pohon delima, yang setiap malam mengeluarkan satu buah delima matang, untuk dimakan pada siang harinya. Jika hari menjelang petang, hamba itu turun ke bawah mengambil air wudhu, sambil memetik buah delima untuk dimakan, kemudian ia mengerjakan sholat. Ia berdoa kepada Allah Ta'ala, jika waktu ajal tiba, agar ia diwafatkan dalam keadaan bersujud. Dan ia juga memohon, agar jangan sampai jasadnya rusak di makan tanah atau lainnya, sehingga ia dibangkitkan dalam keadaan bersujud juga. Demikianlah yang kami dapati, jika kami lewat dihadapannya ketika kami menuruni dan mendaki gunung tersebut. Selanjutnya, ketika dia dibangkitkan pada hari kiamat, ia dihadapkan di depan Allah Ta'ala, lalu Allah berfirman, Masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Hamba itu kemudian membantah, Ya Rob, bukankah bukankah aku masuk surga karena amalku. Allah Ta'ala kemudian berfirman, Masukkanlah hambaku ini ke dalam surga, semata maita karena rahmatku. Hamba tersebut masih membantah lagi, Ya Rob, masukkan aku ke surga karena amalku. Kemudian Allah Ta'ala memerintah para malaikat, Cobalah kalian timbang, lebih berat manakah antara kenikmatan yang telah aku berikan kepadanya dengan amal perbuatannya. Maka ia dapati bahwa satu kenikmatan penglihatan yang dimilikinya ternyata lebih berat dibanding dengan ibadahnya selama 500 tahun. Belum lagi atas kenikmatan anggota tubuh yang lain yang telah ia terima. Allah Ta'ala lalu berfirman, Sekarang masukkanlah hambaku ini ke dalam neraka. kemudian diseretlah ia ke dalam api neraka. Hingga pada akhirnya, hamba itu lalu berkata, Ya Rob, memang benar, bahwa aku masuk surga hanya karena rahmatmu. Maka, masukkanlah aku ke dalam surgamu. Allah Ta'ala lalu berfirman, kembalikanlah ia ke dalam surga. Kemudian ia dihadapkan lagi di depan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala bertanya kepadanya, Wahai hambaku, siapakah yang menciptakanmu ketika kamu belum menjadi apa-apa? Hamba tersebut menjawab, Engkau, Wahai Tuhanku. Allah bertanya lagi, Yang demikian itu karena keinginanmu sendiri, ataukah karena berkat rahmatku? Dia lalu menjawab, Semua itu semata-mata karena rahmatmu, Wahai Tuhanku. Allah bertanya lagi, Siapakah yang memberi kekuatan kepadamu, sehingga kamu mampu mengerjakan ibadah selama 500 tahun? Dia menjawab, Engkau ya Robby? Allah bertanya lagi, Siapakah yang menempatkanmu berada di gunung dikelilingi ombak laut, kemudian mengalirkan untukmu air segar di tengah-tengah laut yang airnya asin, lalu setiap malam memberimu buah delima yang seharusnya berbuah hanya satu tahun sekali. Di samping itu semua, kamu mohon kepadaku agar aku mencabut nyawamu ketika kamu bersujud. Dan aku telah memenuhi permintaanmu. Dengan sangat menyesali perbuatannya, hamba itu lalu menjawab, Engkau ya Robby? Allah ta'ala lalu berfirman, Itu semua berkat rahmatku. Dan hanya dengan rahmatku pula aku memasukkanmu ke dalam surga. Sekarang, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga. Karena, hambaku yang paling banyak memperoleh kenikmatan adalah kamu, wahai hambaku. Dan akhirnya, Allah ta'ala kemudian memasukkannya ke dalam surga. Jibril alaihi salam lalu berkata, Wahai Muhammad, sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi itu, hanya berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Riwayat Al-Hakim Maimun Budha hitam yang doanya mustajab. Kota Basrah Irak sudah beberapa lama tidak turun hujan. Hari itu belum beranjak siang. Terik matahari mulai terasa. Angin musim kemarau terus berhembus. Angin kering padang pasir menerpa wajah. Orang-orang mulai kesulitan mendapati air. Demikian juga binatang peliharaan yang kelihatan kurus-kurus. Hari itu penduduk Basrah sepakat untuk mengadakan sholat istisko untuk meminta hujan yang sudah sekian lama tertahan. Sholat itu akan dihadiri para ulama Basrah dan ulama pilihan diantara mereka. Nampak diantara para ulama yang sudah hadir ulama besar adalah Malik bin Dinar atau Asulaimi Sabit al-Bunani Yahya al-Baka Muhammad bin Wasi Abu Muhammad Asih Tiani Habib Abu Muhammad Al-Farisi Hasan bin Abisinan Utbah bin Al-Ghulam dan Soleh Al-Murri. Benar-benar sebuah sholat istisko yang istimewa yang dihadiri orang-orang terbaiknya. Tentunya dengan harapan agar Allah menurunkan kembali hujan yang ditahan karena dosa-dosa manusia. Para penduduk nampak berduyun-duyun mendatangi lapangan yang telah ditentukan. Para ulama pun sudah mulai nampak di lapangan itu. Anak-anak kecil yang asyik belajar di tempat pengajian Al-Quran, mereka juga nampak berlarian menuju lapangan. Demikian juga para wanitanya. Besar, kecil, laki, perempuan, tua, muda, semuanya tidak ada yang ketinggalan untuk mengikuti sholat. Bahkan, semua binatang ternak milik masyarakat dibawa ke sana. Tentunya dengan hanya satu harapan, yakni agar hujan kembali turun. Sholat pun dimulai. Dua rokaat sudah mereka laksanakan. Selesai itu, Sang Imam menyampaikan hutbah dan doa panjangnya yang mengakui segala kelemahan dan kesalahan manusia yang menyebabkan murka Allah serta mengharap kembali turunnya berkah hujan dari langit. Karena, masih ada orang tua dan binatang yang tidak bersalah, yang ikut menanggung akibat dosa sebagian orang. Doa pun terus dipanjatkan. Waktu sudah beranjak siang. Namun, tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Mendung tak kunjung datang, langit masih terlihat cerah, dan matahari panasnya semakin terasa terik. solat istisko pun akhirnya selesai, dan semua penduduk pulang ke rumah masing-masing. Hingga tinggallah para ulama, yang masing-masing bertanya dalam hati, mengapa hujan tak kunjung datang. Padahal, telah dikumpulkan orang-orang baik dan pilihan di masyarakat Basrah. Akhirnya, diputuskan untuk menentukan pelaksanaan solat istisko di hari lain. Mereka ingin mengulang solat istisko, dan berharap untuk kali kedua ini, agar Allah mengabulkan doa mereka. Dan solat kedua pun telah ditentukan. Suasana solat ketika itu tidak jauh berbeda dengan solat sebelumnya. Dan kali ini pun belum ada tanda-tanda dikabulkannya doa. Langit masih sangat cerah, dengan terik matahari yang sangat panas. Tanda tanya di hati para ulama semakin besar. Solat ketiga pun diagendakan segera menyusul. Semoga yang ketiga inilah yang didengar, begitu harapan dari mereka semua. Persis seperti yang pertama dan kedua, solat yang ketiga pun mempunyai suasana yang sama. Dan ternyata, hasilnya pun sama seperti sebelumnya. Hujan masih tertahan, entah karena apa. Tanda tanya di hati para ulama Basrah kian menggelayut di dalam hati mereka masing-masing. tanpa jawaban. Seluruh penduduk dan ulamanya pulang ke rumah, dan mereka semua juga tidak tahu kapan musim kering itu akan berlalu. Tersisalah Malik bin Dinar dan Sabit al-Bunani di lapangan terlihat berbincang serius. Perbincangan itu dilanjutkan di masjid, yang letaknya tidak jauh dari tempat itu. Percakapan itu berlangsung hingga malam datang. Suasana masjid sudah mulai sepi, karena tidak ada lagi yang melaksanakan sholat di malam itu. Tiba-tiba mereka berdua dikejutkan oleh seorang dengan kulit berwarna gelap, wajah yang sederhana, betis tersingkap yang terlihat kecil, dengan perut yang buncit. Orang itu memakai sarung dari kulit domba, demikian juga kain yang dipakainya untuk atas badannya. Aku memperkirakan semua yang dipakainya, harganya tidak melebihi dua dirham saja. Kata Malik Bin Dinar Tampilannya menunjukkan, bahwa orang itu hanyalah orang miskin biasa, yang tidak memiliki banyak harta. Malik Bin Dinar mengamati gira-geriknya, dan ingin mengetahui, apa yang akan dilakukan oleh orang hitam itu di larut malam seperti ini. Orang itu nampak menuju tempat wudhu. Setelah selesai wudhu, seperti tanpa mempedulikan Malik dan sabit yang mengamatinya dari tadi, orang itu menuju mihrab imam, kemudian melaksanakan sholat dua rokaat. Sholatnya tidak terlalu lama. Surat yang dibacanya pun tidak terlalu panjang. Ruku dan sujudnya sama pendeknya, dengan lama berdirinya. selesai sholat, orang itu menengah datangannya ke langit, sambil berdoa. Malik bin dinar pun mendengar isi doa yang disampaikan, dengan suaranya yang tidak terlalu tinggi, namun tetap terdengar. Wahai Tuhanku, betapa telah banyak hamba-hambamu yang berkali-kali datang kepadamu, memohon sesuatu yang sebenarnya tidak mengurangi sedikitpun kekuasaanmu. Apakah ini karena apa yang ada padamu sudah habis? Ataukah perbendaharaan kekuasaanmu telah hilang? Wahai Tuhanku, aku bersumpah atas namamu, dengan kecintaanmu kepada aku, agar engkau berkenan memberi kami hujan secepatnya. Setelah mendengar itu Malik bin dinar berkata, belum lagi dia menyelesaikan perkataannya, angin dingin pertanda mendung tebal menggelayut di langit. Kemudian tidak lama, hujan yang telah lama dinanti kini turun dengan begitu derasnya. Aku dan Sabit mulai kedinginan. Malik dan Sabit hanya bisa tercengang melihat orang hitam itu. Mereka berdua menunggu hingga orang itu selesai dari menajatnya. Begitu terlihat orang itu selesai, Malik menghampirinya dan berkata, Wahai hamba Allah, tidakkah kamu malu terhadap kata-katamu dalam doa tadi? Orang tadi lalu bertanya balik, kata-kata yang manakah yang engkau maksud. Malik bin Dinar berusaha menjelaskan, kata-kata dengan kecintaanmu kepadaku. Apa yang membuatmu yakin bahwa Allah mencintaimu? Orang berkulit hitam itu lalu menjawab, menyingkirlah dari urusan yang tidak kamu ketahui, wahai orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Dimanakah posisiku ketika aku dapat menghususkan diri kami untuk beribadah hanya kepadanya dan makrifat kepadanya? Mungkinkah aku dapat memulai hal itu jika tanpa cintanya kepadaku sesuai dengan kadar yang dikehendaki? Dan juga cintaku kepadanya sesuai dengan kadar kecintaanku? Setelah berkata itu, dia pergi begitu saja dengan cepatnya. Akan tetapi, Malik sepertinya ingin menanyakan sesuatu lebih tentangnya. Sebentar, semoga Allah merahmatimu. Akan tetapi, aku perlu sesuatu, ia ucap Malik bin Dinar. Aku hanyalah seorang Buddha biasa, yang mempunyai kewajiban untuk mentaati perintah tuanku, ia ucap lelaki berkulit hitam tersebut. Akhirnya, Malik dan Sabit sepakat untuk mengikutinya dari jauh. Dan ternyata, orang itu memasuki ke dalam rumah seorang yang sangat kaya di Basrah, yang diketahui bernama Nahos. Malam sudah sangat larut. Malik dan Sabit merasakan sisa malam itu begitu panjang, karena rasa penasarannya, untuk segera mengetahui sosok orang itu di pagi harinya. Pagi yang dinanti akhirnya tiba. Malik yang memang mengenal Nahos, mereka segera menuju rumahnya, untuk menanyakan lelaki Buddha hitam yang dijumpainya semalam. Apakah engkau punya Buddha yang bisa engkau jual kepadaku, untuk membantuku? Kata Malik bin Dinar beralasan, agar mengetahui Buddha hitam yang dijumpainya semalam. Nahos selalu berkata, Iya, saya mempunyai seratus Buddha, dan semuanya bisa engkau pilih. Mulailah Nahos mengeluarkan satu persatu budaknya, agar bisa dilihat Malik bin Dinar. Sudah hampir semuanya dikeluarkan, namun ternyata Malik tidak melihat Buddha yang dilihatnya semalam. Sampai Nahos menyatakan, bahwa budaknya sudah dikeluarkan semua. Apakah masih ada yang lain? Tanya Malik bin Dinar. Masih tersisa satu lagi? Jawab Nahos. Saat itu, waktu telah mendekati waktu zuhur. Dan saat istirahat siang, Malik berjalan ke belakang rumah, menuju suatu kamar yang sudah terlihat reot. Di dalam kamar itulah Malik melihat Buddha hitam yang dilihatnya semalam, yang saat itu ia sedang tertidur lelap. Wahai Nahos, dialah yang saya mau. Kata Malik dengan semangatnya. Dengan penuh keheranan, Nahos berkata, Wahai Abu Yahya, itu Buddha sial. Malamnya habis untuk menangis, dan siangnya habis untuk sholat dan puasa. Justru untuk itulah aku mau membelinya. Kata Malik bin Dinar. Melihat kesungguhan Malik, Nahos memanggil Buddha tadi. Dengan wajah kuyuh, dengan rasa kantuk yang masih terlihat berat, Buddha itu keluar menemui majikannya. Nahos berkata kepada Malik, ambillah, terserah berapapun harganya, agar aku cepat terlepas darinya. Malik lalu mengulurkan 20 dinar, sebagai pembayaran atas harga Buddha itu. Siapa namanya? Ditanya Malik yang sampai detik itu masih belum mengetahui namanya. Namanya Maimun, Ijawab Nahos. Malik lalu menggandeng tangan Buddha itu, untuk diajak rumahnya. Sambil berjalan, Maimun bertanya, Wahai tuanku, mengapa engkau membeliku, padahal aku tidak cocok untuk membantumu. Malik lalu berkata, Saudaraku tercinta, keputusan kami membelimu, agar kami bisa membantumu. Bagaimana mungkin bisa begitu? Tanya Maimun dengan keheranan. Bukankah kamu yang semalam berdoa di masjid itu? Tanya Malik bin Dinar. Jadi, kalian sudah tahu tentang saya? Ucap Maimun kembali bertanya. Iya, akulah yang memprotes doamu semalam. Kata Malik bin Dinar. Buddha itu lalu meminta untuk diantar ke sebuah masjid. Setelah sampai ke pintu masjid, dia lalu membersihkan kakinya, masuk masjid, dan langsung melaksanakan sholat dua rakaat. Malik bin Dinar hanya bisa diam sambil mengamatinya, dan ingin tahu atas apa yang ingin dilakukannya. Selesai mengerjakan sholat, orang itu lalu mengangkat tangannya, dan berdoa seperti yang dilakukannya kala malam itu. Akan tetapi, kali ini dengan doa yang berbeda. Wahai Tuhanku, rahasia antara aku dan engkau, kini telah engkau buka dihadapan makhluk-makhlukmu. Engkau telah membeberkan semuanya. Maka dari itu, bagaimana aku bisa hidup nyaman di dunia ini sekarang? Karena, kini telah ada yang ketiga, yang menghalangi antara aku dan dirimu. Aku bersumpah, agar engkau bersedia mencabut nyawaku sekarang juga. Tadkala tangannya diturunkan, Buddha itu kemudian bersujud cukup lama. Malik bin Dinar kemudian mendekatinya. Malik masih menunggu dia bangun dari sujudnya. Tetapi lama setelah dinanti, dia tak juga bangun dari sujudnya. Malik bin Dinar lalu menggerakkan badan Buddha itu, dan ternyata Buddha itu sudah tidak bernyawa lagi. Rombongan kedaraan melaju mempercepat langkah dari Yatsrib ke Mekah, karena didorong oleh rasa kerinduan kepada seseorang yang dicintai. Mereka sudah berjanji kepada Rasulullah untuk bertemu. Setiap orang yang berada di rombongan itu sangat rindu dengan suatu waktu, pada saat akan merasakan kebahagiaan bertemu dengan Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam. Mereka sangat rindu membayangkan meletakkan tangan di atas tangan beliau dengan membayatnya, untuk selalu mendengarkan perintahnya dan taat, serta berjanji untuk saling menguatkan dan menolong. Di antara rombongan itu, ada seseorang tua yang menjadi salah seorang pemuka kaum. Dia membonceng anak laki-laki satu-satunya yang masih kecil di belakangnya. Ia meninggalkan sembilan anak perempuan di Yatsrib, karena ia tidak memiliki anak laki-laki yang kecil selainnya. Orang tua itu sangat ingin anaknya bisa menyaksikan bayat dari sang Nabi, dan tidak ingin kehilangan momen hari agung yang dianugerahkan itu. Diketahui, sosok orang tua itu bernama Abdullah ibn Amr al-Hazraji al-Ansori. Dan anaknya bernama Jabir ibn Abduloh al-Ansori. Keimanan bersinar di hati Jabir ibn Abduloh, sedangkan ia masih kecil dan segar. Keimanan pun menyinari setiap sendinya. Islam menyentuh jiwanya yang halus, seperti tetesan-tetesan hujan menyentuh kelopak bunga. Tetesan-tetesan itu pun membukanya, dan memenuhinya dengan semerbak wangi-wangian. Hubungan Jabir dan Rasulullah s.a.w. menjadi kuat sejak mudanya. Ketika Rasulullah s.a.w. yang mulia datang berhijrah ke Madinah, anak kecil yang mukmin ini berguru kepada Nabi pembawa petunjuk dan rahmat. Ia pun menjadi sebagian orang utama yang diluluskan oleh pendidikan Rasulullah dan menjadi penghafal kitab Allah untuk kepentingan manusia. Tak hanya itu, ia kelak juga dikenal menjadi periwayat hadis Rasulullah s.a.w. Cukuplah kita mengetahui, bahwa musnad Jabir ibn Abdullah terkumpul di antara kedua sisinya sebanyak 1540 hadis. Dihafallah semua hadis itu oleh seorang murid yang pandai, dan meriwayatkannya dari Nabi kaum muslimin yang agung. Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahkan menetapkan dalam dua kitab sohihnya lebih dari 200 hadis dari hadis-hadisnya. Ia menjadi sumber penyiaran, dan petunjuk bagi kaum muslimin sepanjang waktu. Allah pun memanjangkan kehidupannya, sehingga umurnya sampai satu abad lamanya. Diketahui, Jabir ibn Abdullah tidak mengikuti perang badar, dan juga tidak mengikuti perang uhud bersama Rasulullah s.a.w. karena di satu sisi, saat itu ia masih kecil. Dan di sisi lain, ayahnya memerintahkannya untuk tinggal bersama sembilan saudara perempuannya. Hal itu terjadi, karena tidak ada seorang pun selainnya yang menjaga urusan mereka. Jabir menceritakan, Ketika pada suatu malam menjelang perang uhud, ayah memanggilku dan berkata, Sungguh aku tidak melihat diriku, kecuali terbunuh bersama sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. Dan sesungguhnya, demi Allah, aku memiliki utang kepada seseorang. Maka, engkau lunasilah utangku, sayangilah saudara-saudara perempuanmu, dan berikanlah wasiat kebaikan kepada mereka. Ketika waktu sudah pagi, ayahku menjadi orang pertama yang gugur di perang uhud. Ketika ingin menguburkannya, aku mendatangi Nabi Muhammad s.a.w. dan berkata, Wahai Rasulullah, ayahku telah membebankan utangnya kepadaku. Dan aku tidak memiliki sesuatu pun untuk melunasinya, kecuali apa yang dapat dipetik dari pohon kormanya. Kalau aku mengandalkan pohon itu untuk melunasi utangnya, maka aku akan melunasinya selama beberapa tahun. Akan tetapi, di sisi yang lain saudara-saudara perempuanku tidak memiliki harta untuk dinafkahkan, kecuali dari pohon itu. Rasulullah berdiri dan pergi bersamaku ke tempat penyimpanan korma kami. Rasulullah s.a.w. lalu berkata kepadaku, Panggillah orang-orang yang berpiutang kepada ayahmu. Maka aku pun memanggil mereka, beliau masih saja menakar, hingga Allah melunasi utang ayahku dengan korma. Aku melihatnya seperti sedia kalah, seakan-akan tidak berkurang satu biji korma pun. Sejak ayahnya meninggal, Jabir tidak pernah absen dari satu peperangan pun bersama Rasulullah s.a.w. di setiap peperangan, ia mengalami sebuah peristiwa yang diriwayatkan dan dijaga. Kita tinggalkan pembicaraan tentangnya. Ia sendiri yang menceritakan salah satu peristiwa bersama Rasulullah s.a.w. Jabir berkata, Pada hari persiapan perang Honda, kami menggali. Akan tetapi, sebuah batu besar yang keras menghalangi kami, sehingga kami pun tidak mampu untuk memecahkannya. Kami datang kepada Rasulullah s.a.w. dan berkata, Wahai Nabi Allah, jalan kami terhalang dengan batu besar yang keras. Cangkul-cangkul kami tidak dapat berbuat apapun terhadapnya. Maka Nabi Muhammad s.a.w. berkata, Tinggalkan batu itu, aku akan turun ke batu itu. Kemudian beliau berdiri, sedangkan perutnya diganjal dengan batu karena sangat lapar. Hal itu terjadi karena kami tidak makan selama tiga hari. Maka beliau mengambil cangkul dan memukul batu itu. Dan yang terjadi, maka batu itu pun akhirnya pecah menjadi kecil secara perlahan-lahan. Ketika itu, keinginanku untuk menolong rasa lapar yang menimpa Rasulullah s.a.w. bertambah. Maka aku pun menghadap beyao dan berkata, Apakah engkau izinkan aku pergi ke rumahku, wahai Rasulullah? Kemudian beliau berkata, Pergilah. Ketika sampai di rumah, aku berkata kepada istriku, Aku melihat baginda Rasulullah merasakan rasa lapar yang amat sangat. Tidak ada seorangpun manusia yang dapat menahannya. Apakah engkau mempunyai sesuatu? Dia berkata, Aku punya sedikit biji gandum dan kambing kecil. Aku berdiri menuju kambing itu, motongnya, lalu menyiapkan dagingnya sebagai makanan untuk Rasulullah. Setelah itu, aku letakkan daging tadi di dalam kuali. Aku juga mengambil biji gandum dan menggilingnya. Lalu aku serahkan kepada istriku, dan ia pun memasaknya. Ketika aku tahu daging itu hampir matang, dan adonan sudah lembut dan hampir matang, aku pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku katakan kepadanya, Kami sudah membuat sedikit makanan untukmu, wahai Nabiullah. Makanlah beserta satu, atau dua orang yang ingin engkau ajak makan bersamamu. Beliau lalu bertanya, Berapa banyak makannya? Aku pun menyebutkan banyaknya jumlah makanan yang ada di rumahku. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu ukuran makan itu, beliau berkata, Wahai para pembuat parit, Jabir telah membuat makanan untuk kalian. Kemarilah, kita an menuju ke rumahnya. Kemudian beliau menolak kepadaku, dan berkata, Pergilah ke istrimu, dan katakan kepadanya, Jangan kau turunkan kualimu, dan jangan kau buat roti adonanmu sampai aku datang. Aku pun pergi kembali ke rumah, disertai rasa gundah dan malu. Tidak ada yang tahu keadaanku ini, kecuali Allah ta'ala. Lalu aku pun berkata, Apakah penduduk Honda akan datang kepada kita, dengan hanya disubuhi sedikit gandum, dan hanya satu ekor kambing kecil? Aku pun menemui istriku, dan berkata, Celakalah engkau, ketahuan keadaanku yang sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang bersama semua pembuat parit ke rumah kita. Ia pun berkata, Apakah beliau berkata, berapa banyak makananmu? Maka ku jawab, Iya. Istriku lalu berkata, Hilangkanlah kegundahanmu dari dirimu, Allah dan Rasulnya Allah lebih tahu. Maka hilanglah kesedihanku dengan perkataannya itu. Makanan itu hanya sedikit, hingga Rasulullah tiba. Bersama beliau, ada orang-orang ansur dan muhajirin. Beliau lalu berkata, Masuklah dan jangan berdesak-desakan. Kemudian beliau berkata kepada istriku, Datangkan seorang pembuat roti, untuk membuat roti bersamamu. Duduklah menunggu ikwalimu, dan jangan menurunkannya dari tempat apinya. Kemudian ia pun mulai memperbanyak roti, mengisinya dengan daging, dan mendekatkannya kepada para sahabat beliau. Sedangkan mereka menyantap makanan, hingga semuanya kenyang. Kemudian Jabir menyusul sambil berkata, Aku bersumpah kepada Allah, bahwa mereka ramai-ramai memakan makanan itu. Sedangkan periuk kami mendidih dengan penuh seperti sedia kalah, dan adonan kami bisa dibuat roti seperti sedia kalah. Kemudian Rasulullah s.a.w. berkata kepada istriku, Makanlah, dan bagikanlah. Ia pun makan, dan mulai menghadiahkannya sepanjang hari itu. Karena itulah, Jabir ibn Abdillah al-Ansuri telah menjadi sumber penyiaran, dan petunjuk bagi umat muslim dalam tempo yang lama. Allah telah memanjangkan umurnya, hingga hampir satu abad lamanya. Di suatu tahun, ia keluar menuju kerajaan Romawi untuk jihad visabilillah. Pasukan itu dipimpin oleh Malik ibn Abdillah al-Hadsami. Waktu itu, Malik berkeliling-keliling dengan tentaranya. Mereka berangkat untuk mengetahui situasi mereka, dan memperkuat kekuatan mereka, serta berbuat baik kepada para pembesarnya dengan kekuatan yang mereka miliki. Malik kemudian bertemu dengan Jabir ibn Abdillah yang sedang berjalan kaki. Padahal, ia sedang membawa keledainya yang diikat dengan tali kekangnya, dan dituntun olehnya. Maka Malik berkata, Ada apa denganmu, wahai Abu Abdullah? Kenapa kau tidak menungganginya? Padahal Allah memberikan kemudahan kepadamu, dengan punggungnya yang dapat membawamu. Jabir pun mengetahui maksudnya, dan menjawabnya dengan suara yang keras. Aku dengar Rasulullah s.a.w. bersabda, barang siapa yang kedua kakinya berdebu dalam mengerjakan perintah Allah, maka Allah akan mengharamkannya masuk neraka. Orang-orang pun melompat dari binatang tunggangannya. Mereka semua ingin mendapatkan ganjaran ini. Tidak ada pasukan, yang pejalan kakinya lebih banyak dari pasukan itu. Beruntunglah Jabir ibn Abdillah al-Ansori. Ia telah dibayat Rasulullah s.a.w. s.a.w. yang mulia, sedangkan ia masih kecil, belum balik. Ia telah berguru kepada Nabi Muhammad s.a.w. sejak kuku-kukunya masih halus. Ia telah meriwayatkan hadis-hadis yang dinukil oleh para perawi hadis. Ia telah berjihad bersama Rasulullah s.a.w. padahal ia seorang pemuda. Dan menebarkan debu ke kakinya di jalan Allah, padahal ia sudah tua. Kisah Teladan Nabi Muhammad Rasulullah s.a.w. s.a.w. merupakan sosok yang kisah hidupnya patut dicontoh, dan menjadi suri tauladan bagi semua umat Islam. Beliau merupakan Nabi dan Rasul terakhir, yang membawa syafaat bagi seluruh umat Muslim di dunia. Sudah sepatutnya, jika umat Muslim mengetahui kisah Teladan Nabi Muhammad s.a.w. Membaca dan mempelajari kisah Teladan para Nabi dan Rasul bisa dibiasakan sejak kecil. Nabi Muhammad s.a.w. adalah sosok yang sangat pantas dijadikan panutan oleh anak-anak, baik dalam berperilaku, maupun dalam bertutur kata. Terdapat banyak kisah Nabi Muhammad s.a.w. yang bisa diceritakan sebagai suri tauladan umat Muslim di seluruh dunia. Semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dan semua perkataan beliau adalah hal baik yang bisa dipelajari dan dijadikan panutan. Kali ini akan kami sampaikan beberapa kisah Teladan Nabi Muhammad yang sangat menyentuh, dan juga menginspirasi bagi siapapun yang mendengarkannya. Berikut kisah-kisahnya. Salah satu dari sekian banyak kisah Teladan Nabi Muhammad yang paling terkenal adalah kisah Delapan Dirham. Dalam kisah ini diceritakan, bahwa Nabi Muhammad sedang memperhatikan baju yang dikenakannya sudah mulai lusuh dan usang. Baju tersebut merupakan satu-satunya baju yang dimiliki oleh Rasulullah s.a.w. Dengan berbekal rezeki uang sebanyak delapan dirham, Rasulullah kemudian berniat membeli pakaian baru untuk dirinya sendiri. Beliau pun kemudian bergegas pergi menuju pasar. Di tengah perjalanan, Rasulullah teralihkan oleh seorang budak wanita yang terlihat menangis terseduh-seduh. Rasulullah s.a.w. pun bertanya padanya dengan lemah lembut. Apakah yang terjadi padamu? Kemudian budak wanita tadi menjawab, Ya Rasulullah, uang sebanyak empat dirham yang diberikan oleh manjikanku hilang. Uang tersebut, akan aku gunakan untuk membeli berbagai kebutuhan mereka. Karenanya, aku tidak berani kembali ke rumah. Dengan kemurahan hatinya, akhirnya Rasulullah memberikan empat dirham yang beliau miliki kepada wanita tersebut. Sehingga, kini uang Rasulullah hanya tinggal empat dirham. Beliau pun bergegas kembali melanjutkan perjalanan untuk membeli pakaian yang diinginkannya. Sesampainya di pasar, Nabi Muhammad mendengar ada seseorang yang memanggil dirinya dan meminta tolong kepadanya. Dia mengaku sangat kelaparan dan tidak memiliki uang sama sekali. Lagi-lagi, dengan kemuliaan hatinya, Rasulullah s.a.w. memberikan uang sebesar dua dirham kepadanya. Sehingga, kini sisa uang Rasulullah s.a.w. tinggal dua dirham. Beliau pun masuk ke pasar dan membeli baju seharga dua dirham sesuai dengan sisa uang yang dimilikinya. Setelahnya, Nabi Muhammad s.a.w. s.a.w. tidak membuang waktu di pasar dan segera kembali menuju arah pulang. Di tengah perjalanan pulang, beliau mendengar seseorang yang tidak menggunakan pakaian dan berteriak-teriak. Barang siapa yang memberikanku pakaian, maka Allah s.w.t. akan memberikannya pakaian dari surga. Nabi Muhammad s.a.w. pun menghampirinya, lalu memberikannya pakaian seharga dua dirham yang baru saja dibelinya. Rasulullah kemudian pulang dengan tangan hampa, tanpa memiliki uang, bahkan tanpa pakaian yang diinginkannya. Kisah teladan Nabi Muhammad tentang delapan dirham tadi belum selesai sampai di situ. Di perjalanan pulang, beliau kembali bertemu kembali dengan budak wanita, yang tadi menangis karena kehilangan uang. Hamba sayaha tersebut tidak berani pulang ke rumah majikannya, karena waktunya sudah terlambat. Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wassalam pun bersedia mengantarkan wanita tadi, dan berkata kepadanya, akan membantunya berbicara dengan majikannya. Sesampainya di rumah majikan budak wanita tersebut, Nabi Muhammad mengetuk pintu, sembari mengucapkan salam. Akan tetapi, salamnya yang pertama dan kedua tidak mendapatkan jawaban. Setelah mengetuk dan memberi salam tiga kali, barulah majikan wanita tersebut membukakan pintu. Ternyata, majikan wanita tersebut sangat bahagia melihat Rasulullah s.a.w. datang bertamu ke rumahnya. Rasulullah s.a.w. menyampaikan, bahwa budak wanita tersebut terlambat pulang, karena suatu hal dan yang lainnya. Beliau juga berkata, bahwa apabila majikannya ingin menghukum bukan wanita tadi, maka Rasulullah bersedia menggantikannya untuk menerima hukuman. Majikan budak wanita tersebut merasa tersentuh, dengan kebaikan dan budi pekerti Rasulullah s.a.w. s.a.w. Tanpa berpikir panjang, majikan budak wanita tadi bahkan membebaskannya tanpa syarat apapun. Mendengar hal tersebut, sang budak wanita merasa sangat bahagia dan sangat bersyukur. Nabi Muhammad s.a.w. s.a.w. pun pulang dengan rasa senang. Beliau bahkan tidak menyangka, berkah dari uang delapan dirham yang dimilikinya bisa untuk mengatasi rasa takut seseorang, memberi makan orang kelaparan, serta memberikan pakaian untuk yang membutuhkan. Dan bahkan bisa untuk membebaskan seorang budak. Kisah lainnya yang juga termasuk ke dalam kisah teladan Nabi Muhammad yang banyak diceritakan, adalah kisah tentang pengemis Yahudi yang buta. Diketagui, pengemis ini tinggal di sebuah pasar yang ada di kota Madinah. Selain meminta uang, pengemis buta juga ini selalu berteriak, menyuarakan rasa ketidaksukaannya terhadap Rasulullah s.a.w. Ia bahkan tak ragu mengucapkan sumpah serapah, mengutuk, dan menghina Rasulullah s.a.w. s.a.w. Setiap hari ia mengejek dan mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. s.a.w. adalah orang gila. Pengemis buta ini tidak memiliki siapa-siapa. Tidak ada anggota keluarga yang mendampinginya selama ia mengemis di pasar. Akan tetapi, ia memiliki seseorang yang dengan setia dan sabar menyuapinya hingga makanannya habis. Tanpa menjawab sedikitpun, orang tersebut mendengarkan cacian dan hinaan yang dilontarkan olehnya untuk Nabi Muhammad s.a.w. Pengemis buta ini merasa senang dengan bantuan yang diberikan oleh seseorang tersebut. Meskipun, ia tidak pernah mengetahui siapa sebenarnya sosok orang baik ini. Beberapa waktu kemudian, pengemis buta ini kehilangan sosok yang selalu menyuapinya. Diketahui, orang tersebut sudah tidak pernah datang lagi. Kini tidak ada lagi orang yang dengan sukarela memberi makan pengemis buta tersebut. Suatu hari, datanglah Abu Bakar Asidi ke pasar Madinah dan mendapati pengemis buta tersebut sedang berteriak dan menhina dina Nabi Muhammad s.a.w. Amarah Abu Bakar memuncak, namun beliau masih bisa menahan diri untuk tidak menghardik pengemis buta tersebut. Abu Bakar kemudian mulai menyuapi pengemis buta tersebut sambil menahan marahnya karena mendengar Rasulullah s.a.w. sedang dicaci dan dijelek-jelekan. Akan tetapi, pengemis buta tersebut tersadar bahwa orang yang menyuapinya di hari itu bukanlah orang yang biasa datang kepadanya. Akulah orang yang biasa menyuapimu. Ujar Abu Bakar Tetapi pengemis buta itu tidak percaya. Ia berkata bahwa orang yang biasa datang menyuapinya ia selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu sebelum menyuapinya. Sehingga ia dapat makan dengan sangat mudah dan tidak kesulitan. Mendengar ucapan pengemis tersebut Abu Bakar tak kuasa menahan air matanya. Beliau pun menangis terisak-isak dan mengakui bahwa beliau bukanlah orang yang biasa datang dan menyuapi pengemis tadi. Beliau juga mengatakan tak akan bisa bersikap selemah lembut orang tersebut. Pengemis buta pun bertanya kepada Abu Bakar kemana orang yang biasa datang dan menyuapinya. Abu Bakar kemudian menjawab kalau orang tersebut sudah meninggal dunia. Beliau datang menggantikannya karena ingin meneruskan amalannya. Abu Bakar pun bercerita bahwa yang datang menyuapinya selama ini adalah Nabi Muhammad S.A.W. Rasulullah lah yang selama ini dicaci, dihina, dan direndahkan oleh pengemis tersebut di depan semua orang yang ada di pasar. Tertegun mendengar ucapan Abu Bakar, pengemis buta itu pun perlahan menyadari atas perlakuan kasar dan buruknya kepada Nabi Muhammad S.A.W. Yang ternyata, beliau adalah orang yang selama ini telah membantunya dengan sabar dan ikhlas, walau dibalas dengan cacian. Pengemis buta itu pun ikut menangis menyesali perbuatannya. Ia pun langsung mengutarakan niatnya untuk masuk Islam kepada Abu Bakar Asiddiq, dan mengucapkan dua kalimat syahadat setelahnya. Sungguh, kasih sayang dan sifat lemah-lembut yang ditunjukkan dalam kisah beliau tadi dapat menyentuh hati bagi setiap orang yang mendengarkannya. Kisah teladan beliau yang lain adalah tentang kisah Nabi Muhammad S.A.W. yang gemar bersedekah dan tidak suka menyimpan harta di rumahnya. Dalam cerita ini dikisahkan bahwa Nabi Muhammad S.A.W. sedang berada dalam kondisi kesehatan yang semakin menurun. Dalam kondisi yang demikian, beliau bertanya kepada istrinya prihal uang yang pernah dititipkannya beberapa waktu yang lalu. Nabi Muhammad kemudian meminta kepada istrinya untuk membagikan uang tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan serta membelanjakannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad merasa malu sekali apabila sudah saatnya beliau dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi masih ada sisa harta yang disimpannya sendiri. Dari kisah ini dapat dilihat bahwa meskipun sedang dalam kondisi sakit, Nabi Muhammad selalu memikirkan orang lain dan bahkan tidak ingin memakan hartanya sendiri. Sungguh, kisah ini merupakan kisah yang patut menjadi suri tauladan bagi semua umat muslim. Sebagai umat Nabi Muhammad S.A.W. perlu diingat bahwa di dalam harta yang kita miliki terdapat hak-hak orang lain. Oleh sebab itu, jangan sungkan dan ragu untuk memberikannya pada kaum du'afa. Dari ketiga kisah Nabi Muhammad S.A.W. di atas, terlihat jelas bahwa Rasulullah merupakan sosok yang gemar bersedekah. Ketika beliau hanya memiliki delapan dirham untuk membeli pakaian, beliau ikhlas memberikan uangnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Demikian pula ketika Rasulullah dihina dan dicemoh oleh seorang pengemis buta. Beliau tetap memberikan sebagian rezeki yang dimilikinya dengan cara memberi makanan kepada pengemis tersebut, meskipun ia setiap hari menghina beliau di depan orang-orang yang datang ke pasar. Bahkan dalam masa sakitnya sebelum wafat, beliau masih memikirkan betapa meruginya beliau jika menghadap Allah dalam kondisi masih menyimpan harta di dalam rumahnya. Kisah-kisah semacam ini dapat menjadi pelajaran bagi umat muslim semua untuk selalu berlomba-lomba melakukan sedekah. Kisah 7 Malaikat Penjaga Pintu-Pintu Langit Telah diceritakan oleh Ibnu Al-Mubarok tentang seorang laki-laki yang bernama Holid bin Ma'adan. Di mana, ia pernah bertanya kepada Muad bin Jabal Rodiaullah Wanhu, salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muad, ceritakanlah kepadaku suatu hadis yang telah engkau dengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hadis yang engkau hafal dan selalu engkau ingat setiap harinya disebabkan oleh sangat kerasnya hadis tersebut, sangat halus dan mendalamnya hadis tersebut. Serta hadis manakah yang menurut engkau yang paling penting. Kemudian, Holid bin Ma'adan menggambarkan keadaan Muad sesaat setelah ia mendengar permintaan tersebut. Muad tiba-tiba saja menangis sedemikian rupa. Sehingga aku menduga bahwa beliau tidak akan pernah berhenti dari menangisnya. Kemudian, setelah beliau berhenti dari menangis, berkatalah Muad. Baiklah, aku akan menceritakannya. Sungguh, betapa besar rinduku kepada Rasulullah, hingga ingin rasanya aku segera bersua dengan beliau. Selanjutnya, Muad bin Jabal rodiyallahu anhu mengisahkan pengalamannya sebagai berikut. Ketika aku mendatangi Rasulullah s.a.w. beliau sedang menunggangi unta, dan beliau menyuruhku untuk naik di belakang beliau. Maka berangkatlah aku bersama beliau dengan mengendarai unta tersebut. Sesaat kemudian beliau menengadahkan wajahnya ke langit, kemudian bersabdalah Rasulullah s.a.w. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, yang telah memberikan ketentuan atas segenap makhluknya menurut kehendaknya. Ya Muad, j. lalu aku menjawab, La baik ya Saidal Mursalin. Beliau lalu berkata, Wahai Muad, sekarang akan aku beritakan kepadamu suatu hadis, yang jika engkau mengingat dan tetap menjaganya, maka hadis ini akan memberi manfaat kepadamu di hadirat Allah. Dan jika engkau melalaikan, dan tidak menjaga hadis ini, maka kelak di hari kiyamah hujahmu akan terputus di hadirat Allah Ta'ala. Wahai Muad, sesungguhnya Allah Ta'baruqa wa Ta'ala telah menciptakan tujuh malaikat, sebelum dia menciptakan tujuh lelangit dan bumi. Pada setiap langit tersebut, ada satu malaikat yang menjaga hazanah. Dan setiap pintu dari pintu-pintu lelangit tersebut dijaga oleh seorang malaikat penjaga, sesuai dengan kadar dan keagungan pintu tersebut. Maka naiklah Al-Hafadzo atau malaikat-malaikat penjaga insan yang mereka dengan membawa amal perbuatan seorang hamba yang telah ia lakukan semenjak subuh hari hingga petang hari. Amal perbuatan tersebut tampak bersinar dan menyala-nyala bagaikan sinar matahari. Sehingga, ketika Al-Hafadzo membawa naik amal perbuatan tersebut hingga ke langit dunia, mereka akan melipat gandakan dan mensucikan amal tersebut. Dan ketika mereka sampai di pintu langit pertama, berkatalah malaikat penjaga pintu kepada Al-Hafadzo. Pukulkanlah amal perbuatan ini ke wajah pemiliknya. Akulah Sohibul Ghibah yang mengawasi perbuatan menggunjing orang. Aku telah diperintah oleh Robku untuk tidak membiarkan amal ini melewatiku menuju ke langit yang berikutnya. Kemudian naiklah pula Al-Hafadzo yang lain dengan membawa amal soleh di antara amal-amal perbuatan seorang hamba. Amal soleh itu bersinar sehingga mereka melipat-gandakan dan mensucikannya. Sehingga, ketika amal tersebut sampai di pintu langit kedua, berkatalah malaikat penjaga pintu kepada Al-Hafadzo. Berhentilah kalian. Pukulkanlah amal perbuatan ini ke wajah pemiliknya, karena ia dengan amalannya ini hanyalah menghendaki kemanfaatan duniawi belaka. Akulah malaikat fakir, malaikat pengawas kemegahan. Aku telah di perintah Robku untuk tidak membiarkan amal perbuatan ini melewatiku menuju ke langit berikutnya. Sesungguhnya, orang tersebut senantiasa memegahkan dirinya terhadap manusia sesamanya di lingkungan mereka. Maka seluruh malaikat melaknat orang tersebut hingga petang hari. Dan naiklah Al-Hafadzo dengan membawa amal seorang hamba yang lain. Amal tersebut demikian memuaskan dan memancarkan cahaya yang jernih berupa amal-amal sodakoh, sholat, puasa, dan berbagai amal bakti yang lainnya. Kecemerlangan amal tersebut telah membuat Al-Hafadzo takjub melihatnya. Mereka pun melipat gandakan amal tersebut dan mensucikannya dan mereka diizinkan untuk membawanya. Hingga sampailah mereka di pintu langit ketiga. Maka berkatalah malaikat penjaga pintu kepada Al-Hafadzo. Berhentilah kalian. Pukulkanlah amal ini ke wajah pemiliknya. Akulah Sohibil Kiber, yakni malaikat pengawas kesombongan. Aku telah diperintah oleh Robku untuk tidak membiarkan amal perbuatan seperti ini lewat di hadapanku menuju ke langit berikutnya. Sesungguhnya, pemilik amal ini telah berbuat takabur di hadapan manusia di lingkungan mereka. Kemudian naiklah Al-Hafadzo yang lainnya dengan membawa amal seorang hamba yang sedemikian cemerlang. Amal yang terang benderang, bagaikan bintang-bintang yang gemerlapan, bagaikan kaukap yang diterpacahaya. Kegemerlapan amal tersebut berasal dari tasbih, sholat, puasa, haji, dan umroh. Diangkatlah amalan tersebut hingga ke pintu langit keempat, dan berkatalah malaikat penjaga pintu langit kepada Al-Hafadzo. Berhentilah kalian. Pukulkanlah amal ini ke wajah, punggung, dan perut dari si pemiliknya. Akulah Sohibul Ujbi, yakni malaikat pengawas ujub, atau mentakjubi diri sendiri. Aku telah diperintah oleh robku, untuk tidak membiarkan amalan seperti ini melewatiku menuju ke langit berikutnya. Sesungguhnya, si pemilik amal ini jika mengerjakan suatu amal perbuatan, maka terdapat ujub, atau sifat takjub diri di dalamnya. Kemudian naiklah Al-Hafadzo dengan membawa amal seorang hamba, hingga mencapai ke langit kelima. Amalan tersebut bagaikan pengantin putri, yang sedang diiring, diboyong menuju ke suaminya. Begitu sampai ke pintu langit kelima, amalan yang demikian, baik yang berupa jihad, haji, dan umroh, yang cahayanya menyala-nyala bagaikan sinar matahari. Maka berkatalah malaikat penjaga pintu kepada Al-Hafadzo. Berhentilah kalian. Pukulkanlah amal perbuatan ini ke wajah pemiliknya, dan pikulkanlah pada pundaknya. Akulah Sohibul Hasad, yakni malaikat pengawas Hasad, atau dengki. Sesungguhnya, pemilik amal ini senantiasa menaruh rasa dengki atau Hasad, dan iri hati terhadap sesama yang sedang menuntut ilmu, dan terhadap sesama yang sedang beramal yang serupa dengan amalannya. Dan ia pun juga senantiasa Hasad kepada siapapun, yang berhasil meraih Fadillah Fadillah tertentu dari suatu ibadah, dengan cara berusaha mencari-cari kesalahannya. Aku telah diperintah oleh Robku, untuk tidak membiarkan amalan seperti ini melewatiku untuk menuju ke langit berikutnya. Kemudian naiklah Al-Hafadzo dengan membawa amal perbuatan seorang hamba, yang memancarkan cahaya yang terang-benderang seperti cahaya matahari. Sebuah amal yang berasal dari amalan menyempurnakan wudhu, sholat yang banyak, zakat, haji, umroh, berjihad, dan puasa. Amal perbuatan ini mereka angkat, hingga mencapai pintu langit ke-enam. Maka berkatalah malaikat penjaga pintu ini kepada Al-Hafadzo. Berhentilah kalian. Pukulkanlah amal perbuatan ini ke wajah pemiliknya, sesungguhnya sedikitpun ia tidak berbelas kasih kepada hamba-hamba Allah yang sedang ditimpa musibah atau ditimpa sakit, bahkan ia merasa senang dengan hal tersebut. Akulah Sohibur Rahmah, yakni malaikat pengawas sifat Rahmah, atau sifat kasih sayang. Aku telah diperintahkan rohku, untuk tidak membiarkan amal perbuatan seperti ini melewatiku menuju ke langit berikutnya. Setelahnya, maka naiklah Al-Hafadzo dengan membawa amal perbuatan seorang hamba yang lain. yakni amal-amal berupa puasa, sholat, nafakoh, jihad, dan waruh, atau memelihara diri dari perkara-perkara yang haram dan subhat, atau bahkan yang meragukan. Amalan tersebut mendengung seperti dengungan suara lebah, dan bersinar seperti sinar matahari. Dengan diiringi oleh 3.000 malaikat, diangkatlah amalan tersebut, hingga mencapai pintu langit ketujuh. Maka berkatalah malaikat penjaga pintu kepada Al-Hafadzo. Berhentilah kalian. Pukulkanlah amalan ini ke wajah pemiliknya, pukulah anggota badannya, dan siksalah hatinya dengan amal perbuatannya ini. Akulah Sohibus Dzikr, yakni malaikat pengawas perbuatan mencari nama diri, atau yang ingin disebut-sebut namanya, yakni sumuah, atau ingin termasyur. Akulah yang akan menghijab dari robku dari segala amal perbuatan, yang ketika dikerjakan tidak demi mengharap wajah robku. Sesungguhnya, orang itu dengan amal perbuatannya ini, ia lebih mengharapkan dengan yang selain Allah Ta'ala. Dengan amalannya ini, ia lebih mengharapkan ketinggian posisi atau status di kalangan para fukoha, atau para ahli fikih. Dan juga lebih mengharapkan penyebutan-penyebutan, atau pujian di kalangan para ulama, dan lebih mengharapkan nama baik di masyarakat umum. Aku telah diperintah oleh robku, untuk tidak membiarkan amalan seperti ini lewat dihadapanku. Setiap amal perbuatan yang tidak dilakukan dengan ikhlas, tidak semata-mata karena Allah Ta'ala, maka itu adalah suatu perbuatan ria. Dan Allah tidak akan menerima segala amal perbuatan orang yang ria. Kemudian naiklah Al-Hafadzoh dengan membawa amal perbuatan seorang hamba, yang berupa amal sholat, zakat, puasa, haji, umroh, berahlak baik, diam, dan zikrullah Ta'ala. Seluruh malaikat langit yang tujuh senantiasa mengkumandangkan pujian atas amal perbuatan tersebut, dan diangkatlah amalan tadi dengan melampaui seluruh hijab, menuju ke hadirat Allah Ta'ala. Hingga sampailah di hadiratnya, dan para malaikat memberi kesaksian kepadanya, bahwa ini merupakan amal sholat yang dikerjakan secara ikhlas, semata-mata karena Allah Ta'ala. Maka berkatalah Allah Ta'ala kepada Al-Hafadzoh, Kalian adalah para penjaga atas segala amal perbuatan hambaku, sedangkan aku adalah Harroqib, yang maha mengawasi atas segenap lapisan hati sanubarinya. Sesungguhnya ia dengan amalannya ini tidaklah menginginkan aku, dan tidaklah mengikhlaskannya untukku. Amal perbuatan ini ia kerjakan, semata-mata demi mengharap sesuatu yang selain aku. Dan aku yang lebih mengetahui, ihwal apa yang diharapkan dengan amalannya ini. Maka baginya laknatku, karena ini telah menipu orang lain, dan telah menipu kalian, tetapi tidaklah ini dapat menipuku. Akulah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib, dan maha melihat segala apa yang ada di dalam hati. Tidak akan samar bagiku, setiap apapun yang tersamar. Tidak akan tersembunyi bagiku, setiap apapun yang bersembunyi. Pengetahuanku atas segala apa yang akan terjadi, adalah sama dengan pengetahuanku atas segala yang kekal. Pengetahuanku tentang yang awal, adalah sama dengan pengetahuanku tentang yang akhir. Aku lebih mengetahui perkara-perkara yang rahasia dan lebih halus, maka bagaimana aku dapat tertipu oleh hambaku dengan ilmunya. Bisa saja ia menipu segenap makhlukku yang tidak mengetahui, tetapi aku maha mengetahui yang gaib, maka baginya laknatku. Maka, berkatalah malaikat yang tujuh dan juga tiga ribu malaikat yang mengiringi. Ya Rabbana, tetaplah laknatmu baginya dan laknat kami semua atasnya. Maka langit yang tujuh beserta seluruh penghuninya menjatuhkan laknat kepadanya. Setelah mendengar semua itu dari lisan Rasulullah maka menagislah muat dengan terisak-isak dan berkata Wahai Rasulullah Engkau adalah utusan Allah sedangkan aku hanyalah seorang muat. Bagaimana aku dapat selamat dan terhindar dari apa yang telah engkau sampaikan ini. Sehingga berkatalah Rasulullah salallahu alaihi wasalam Wahai muat ikutilah nabimu ini dalam soal keyakinan sekalipun dalam amal perbuatanmu terdapat kekurangan. Wahai muat jagalah lisanmu dari kebinasaan dengan menghibah manusia dan menghibah saudara-saudaramu para pemikul Al-Quran. Tahanlah dirimu dari keinginan menjatuhkan manusia dengan apa-apa yang kamu ketahui ihwal aibnya. Janganlah engkau mensucikan dirimu dengan jalan menjelek-jelekan saudara-saudaramu. Janganlah engkau meninggikan dirimu dengan cara merendahkan saudara-saudaramu. Pikulah sendiri aib-aibmu dan jangan engkau bebankan kepada orang lain. Wahai muat, janganlah engkau masuk ke dalam perkara duniamu dengan mengorbankan urusan akhiratmu. Janganlah berbuat ria dengan amal-amalmu agar amalmu diketahui oleh orang lain. Janganlah engkau bersikap takabur di majelismu sehingga manusia takut dengan sikap burukmu. Janganlah engkau berbisik-bisik dengan seseorang sementara di hadapanmu ada orang lain. Janganlah engkau mengagung-agungkan dirimu di hadapan manusia karena akibatnya engkau akan terputus dari kebaikan dunia dan akhirat. Janganlah engkau berkata kasar di majelismu dan janganlah engkau merobek-robek manusia dengan sebab akibatnya di hari kiamah kelak tubuhmu akan dirobek-robek oleh anjing-anjing neraka jahannam. Wahai muat apakah engkau memahami makna firman Allah ta'ala demi yang mencabut atau yang menguraikan dengan sehalus-halusnya. Quran Surat An-Nazi ayat 1 hingga 2 Aku lalu berkata demi ayahku engkau dan ibuku Apakah itu wahai Rasulullah Kemudian Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda anjing-anjing di dalam neraka yang mengunyah-gunyah daging manusia hingga terlepas dari tulangnya Aku berkata demi ayahku engkau dan ibuku Ya Rasulullah siapakah manusia yang bisa memenuhi seruan mu'in sehingga bisa terhindar dari kebinasaan Rasulullah salallahu alaihi wassalam lalu menjawab Wahai mu'at sesungguhnya hal demikian itu sangat mudah bagi siapa saja yang diberi kemudahan oleh Allah ta'ala dan untuk memenuhi hal tersebut maka cukuplah engkau senantiasa berharap agar orang lain dapat meraih sesuatu yang engkau sendiri dambakan untuk dapat meraihnya bagi dirimu dan juga membenci saat orang lain ditimpa oleh sesuatu sebagaimana engkau juga benci jika hal itu menimpa dirimu sendiri Wahai mu'at maka dengan inilah engkau akan selamat dan pasti dirimu akan terhindar Halid bin Ma'adan lalu berkata Sayyidina Mu'at bin Jabal Rodiyahullah Wan Hu sangat sering membaca hadis ini sebagaimana seringnya beliau membaca Al-Quran dan beliau juga sering mempelajari hadis ini sebagaimana seringnya beliau mempelajari Al-Quran di dalam majelisnya Demikianlah kisah-kisah teladan kehidupan dari para kekasih Allah Semoga dengan kisah yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua sehingga kita semua dapat selamat di dunia maupun di akhirat Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan dapat menambah ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa wuluhu alam bisawab